Wiro Sableng 110, Rahasia Patung Menangis Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Rahasia Patung Menangis Sinopsis Hantu Jatilanda ingat pada cairan hangat yang tersentuh jari-jari tangannya Ketika dia memperhatikan wajah patung itu kaget hantu Jatilanda bukan kepalang Ternyata cairan hangat itu keluar dari dua mata patung Seolah tepesan-tetesan air mata Patung menangis, desis hantu Jatilanda Baru saja hantu Jatilanda selesai membatin Tiba-tiba dalam gelapnya malam terdengar dua suara tawa bergelap Manusia buruk rupa Tidak bisa bercinta dengan manusia Melampiaskan asu berpeluk-pelukan dengan patung batu Haa, haa, haa 1. Di dalam kamar yang diterangi dua obor itu Di atas tempat tidur kayu tergeletak menelentang seorang perempuan Wajahnya yang cantik tertutup oleh keringat serta kerenyit menahan sakit Dari mulutnya terus-menerus keluar suara rangan Di tingkah desaunafas yang membersit dari hidung Perempuan ini memiliki perut besar luar biasa Tertutup sehelai kain rajutan terbuat dari lumput kering Ketika pandangannya membentur sosok nenek dukun beranak yang hendak menolong melahirkannya Dua mata perempuan itu membeliak besar Dari mulutnya keluar gerengan seperti suara gerengan babi hutan Tua bangka buruk Siapa kau? Laham balang, suami perempuan yang hendak melahirkan itu cepat mendekat dan berkata Wahai istriku Luh Mintari, nenek Luhumuntu ini Dia dukun beranak yang akan menolongmu melahirkan Menolong aku melahirkan Sepasang mata perempuan di atas ranjang kayu semakin membesar dan wajahnya bertambah beringas Siapa yang akan melahirkan? Aku tidak akan melahirkan Tenanglah Luh Mintari Orang akan menolongmu Aku tidak akan melahirkan Aku tidak butuh pertolongan Tidak akan ada apapun yang keluar dari perutku Tidak akan ada bayi yang keluar dari rahinku Kau dengar wahai laham balang Kau dengar nenek buruk dukun beranak celaka habis membentak Seperti itu Luh Mintari tertawa panjang Luhumuntu, si nenek dukun beranak jadi merinding Dia dekatilah ham balang lalu berbisik Suara istrimu ku dengar lain tawanya ku dengar aneh Baru saja si nenek berkata begitu tiba-tiba dari perut besar Luh Mintari Terdengar suara gerangan keras Bersamaan dengan itu di kejauhan terdengar pula suara lolongan anjing hutan Si dukun beranak keluhum untuk tarik rumput kering yang menutupi tubuh Luh Mintari Begitu perut yang hamil besar itu tersingkap Si nenek langsung tersurut Laham balang sendiri keluarkan seruan tertahan lalu mundur dua langkah Lazimnya perut perempuan hamil biasanya menggemung besar dan licin Namun yang dilihat oleh Luhumuntu dan laham balang adalah satu perut yang di dalamnya seperti ada puluhan duri Permukaan perut Luh Mintari tampak penuh tonjolan-tonjolan runcing dan tiada hentinya berdenyut bergerak-gerak mengerikan Seumur hidup baru kali ini dukun beranak itu melihat perut yang keadaannya seperti itu Demi dewa dan peri ujar laham balang dengan suara tergetar apa yang terjadi dengan istriku Mengapa perutnya seperti ini? Dukun beranak keluhum untuk angkat tangan kirinya Laham balang, istrimu segera akan ku tangani Harap kau cepat keluar dari kamar ini Nenek Luhumuntu, kalau boleh aku ingin menungguinya sampai dia melahirkan Katalaham balang pula Keluar teriak Luhumuntu Mau tak maulaham balang keluar juga dari kamar itu Si nenek segera membanting pintu Ketika dia melangkah mendekati tempat tidur kembali Luh Mintari perlihatkan tampang beringas Nenek celaka Kau juga harus keluar dari kamar ini Luh Mintari, aku akan menolongmu melahirkan Aku akan melepaskan tali yang diikatkan suamimu pada dua kakimu Jangan kau berbuat yang bukan-bukan Kau yang berkata dan akan berbuat yang bukan-bukan sentak Luh Mintari Aku tidak hamil Aku tidak akan melahirkan Tidak ada bayi dalam perutku Tidak ada bayi yang akan keluar dari rahimu Hik, hik, hik Luh Mintari keluarkan suara seperti tertawa tapi juga setengah menangis Tenang Luh Mintari Kau jelas hamil besar dan siap melahirkan Kau akan melahirkan seorang bayi hasil hubunganmu sebagai suami istri dengan laham balang Si nenek lalu dekati tempat tidur Dengan hati-hati dia lepaskan ikatan tali pada dua kaki Luh Mintari Begitu dua kakinya bebas, kaki yang kanan tidak terduga bergerak menendang Buk! Si nenek Luh Humuntu terpekik dan terpental ke dinding Di luar laham balang berteriak Nenek Luh Humuntu Ada apa tanda seru? Luh Humuntu usap-usap perutnya yang barusan kena tendangan Tidak ada apa-apa laham balang Kau tak usah khawatir Lalu si nenek memandang pada Luh Mintari dan berkata Sebagai dukun aku berkewajiban menolongmu melahirkan Apapun yang akan keluar dari rahimu aku tidak peduli Lalu dengan cepat si nenek kembangkan dua kaki Luh Mintari Dengan dua tangannya dia kemudian menekan perut perempuan itu Luh Mintari meraung keras Dari dalam perutnya kembali terdengar suara menggereng Di kejauhan lagi-lagi terdengar suara lolongan anjing hutan Jangan sentuh perutku Nenek celaka Pergi kau Si nenek dukun beranak tidak pedulikan hardikan Luh Mintari Dua tangannya terus menekan perut perempuan itu Semakin kuat Luh Mintari menjerit keras Lalu terdengar suara robek besar Bersamaan dengan itu ada suara tangisan kecil Seperti suara tangisan bayi Tapi anehnya disertai suara gerengeng halus Luh Mintu terpekik ketika ada suatu benda melesat menyambar perutnya Nenek ini mundur terhuyung-huyung Ketika dia memperhatikan keadaan dirinya Ternyata di bagian perut ada tiga guratan luka cukup dalam dan mengucurkan darah Dari sudut kamar terdengar suara tangisan bayi aneh Di atas ranjang kayu sosok Luh Mintari tidak bergerak sedikit pun Tubuhnya yang tadi hangat dan penuh keringat perlahan-lahan menjadi dingin Berat-at Pintu kamar terpentang wancur Laham balang melompat masuk Dia tidak pedulikan si nenek dukun beranak yang tegak terbungkut-bungkuk sambil meringis pegangi perutnya yang luka bergelimang darah Laham balang melangkah ke arah tempat tidur Namun gerakannya serta merta tertahan Dua kakinya seperti di pantai ke lantai Matanya membeliak besar Sosok istrinya tergeletak tak bergerak Mece mendelik mulut menganga Perutnya robek besar mengerikan Dan darah masih mengucur mengerikan Luh Mintari teriak laham balang Dia memandang seputar kamar Begitu melihat si nenek dia kembali berteriak Nenek Luh Humuntu Apa yang terjadi dengan istriku? Aku mendengar tangisan bayi Mana anakku? Sambil sandarkan punggungnya ke dinding kamar si nenek dukun beranak menjawab Istrimu tewas wahai laham balang Tewas ketika melahirkan bayinya Bayinya bukan bayi biasa Bayi itu tidak keluar secara wajar Tapi melalui perut istrimu yang tiba-tiba pecah Robek besar Kau Apa katamu dua matelaham balang membeliak besar? Aku tidak percaya Kau Kau pasti memakai kerugila Kau pasti menoleh perut istriku dengan pisau Aku tidak pernah membawa pisau Wahai laham balang Aku tidak pernah menolong orang dengan memakai pisau Jawab si nenek Tubuhnya melosoh ke lantai Dua tangannya masih terus menekapi perutnya yang luka Mana bayiku? Mana anakku? Teriak laham balang Si nenek peluhu muntuh angkat tangan kirinya Dengan gemetar dia menunjuk ke sudut kamar Itu Benda yang disudut sana Itulah bayimu Kuharap kau bisa menambahkan diri menghadapi kenyataan wahai laham balang Laham balang berpaling ke arah yang ditunjuk si nenek Karena tidak tersentuh cahaya api obor Sudut kamar yang ditunjuk berada dalam keadaan gelap Namun laham balang masih bisa melihat seongguk benda bergelimang darah tergeletak di sana Dan dia mendengar suara tangisan bayi Walau suara itu kedengarannya agak aneh Anakku, desis laham balang Dia melangkah membungkuk Satu langkah dari hadapan benda di sudut kamar tiba-tiba satu jeritan keras menggeledek dari mulutnya Tidak ak Laham balang, kataku kau harus tabah menghadapi kenyataan Berucap si nenek dukun beranak Tidak ak teriak laham balang sekali lagi Itu bukan bayiku Itu bukan anakku Laham balang, betapapun kau tidak mau mengakui itu bukan anakmu bukan bayimu Tapi itulah kenyataan yang keluar dari perut istrimu Kata luhum untuk pula Laham balang tekapkan dua tangannya ke muka lalu menggerung keras Di sebelah sana, di sudut yang kegelapan terdengar suara tangisan bayi aneh karena disertai suara menggereng halus Sosok yang menggeletak masih berlumuran darah di sudut kamar itu memang satu sosok menyerupai bayi kecil Tapi sekujur permukaan tubuhnya, mulai dari kepala sampai ke kaki penuh ditumbungi duri-duri aneh berwarna kecoklatan Laham balang, itu anakmu Itu bayimu Jangan biarkan dia kedinginan di sudut kamar itu Luhumuntu si dukun beranak berucap Sekujur tubuh laham balang bergetar Mulutnya mengucapkan sesuatu tetapi tidak jelas kedengaran apa yang dikatakannya Laham balang, ambil anakmu Dukung bayi itu Laham balang pejamkan dua matanya Tenggorokannya turun naik, sesenggukan menahan tangis Dua tangannya terkepal kencang Apa yang terjadi dengan diri kami? Wahai istriku Luhumintari Nasibmu, nasibku, nasib anak kita Apa semua ini karena kau melanggar larangan? Karena sebenarnya sebagai seorang perikau tidak boleh kawin denganku manusia biasa? Kalau ini memang satu kutukan, sungguh kejam dan jahat Tiba-tiba laham balang bangkit berdiri Mukanya kelihatan menjadi sangat mengerikan Dadanya bergemuruh turun naik Dua tangannya mengepal semakin kencang hingga mengeluarkan suara berkeretakan Satu teriakan dasyat kemudian keluar dari mulutnya Wahai para peri di atas langit Kalau ini benar kutukan dari kalian Mengapa istriku yang kalian bunuh? Mengapa bayi tak berdosa ini yang kalian bikin cacat? Mengapa tidak diriku yang kalian bikin mati? Kejam Jahat peri keparat terkutuk Aku akan mencari seribu jalan melakukan pembalasan Kalian tunggu pembalasanku Habis berteriak Begitulah hambalang membungkuk Mengambil sosok bayi aneh yang tergeletak di sudut kamar Lalu dia lari keluar bangunan Seperti gelas sambil lari Tidak henti-hentinya dia berteriak Ini bukan anakku Ini bukan bayiku Kalian menukar bayiku Dungan makhluk celaka ini Peri jahat Peri jahanam Tunggu pembalasanku Dalam gelap dan dingin yang malah menjelang fajar Itulah hambalang lari terus membawa bayi aneh yang tiada hentinya menangis Lelaki itu baru hentikan larinya ketika dapatkan dirinya tahu-tahu telah berada di ujung sebuah tebing Di depannya menghadang satu jurang lebar Di kejauhan terbentang lautan luas Di sebelah timur langit mulai terang tanda seng suria siap memunculkan diri Ini bukan bayiku Ini bukan anakku Para peri di atas langit tunggu pembalasanku Dengan tubuh bergevetar dan basah oleh keringat lahambalang Angkat bayi bergelimang darah dan penuh duri aneh itu Seng bayi menangis keras Di kejauhan seolah datang dari tengah laut terdengar lolongan seperti lolongan anjing hutan Didahului teriakan keras dan panjang lahambalang yang seolah sudah kerasukan setan itu lemparkan bayi di tangan kanannya Bayi malang itu melesat jauh ke udara, lenyap dari pemandangan seolah menembus langit Lahambalang pandangi tangannya yang berlumuran darah lalu menatap ke langit Sekali lagi ia menjerit, meraung dasyat Untuk jelasnya mengenai peristiwa lahirnya bayi aneh ini harap bakal sirial wirosableng berjudul hantu jati landak Lahambalang lari laksana dikejar setan Walau sekujur tubuhnya telah mandi keringat dan tenaganya hampir terkuras namun dia lari terus Dalam dukungannya terbujur sosok lumintari yang telah jadi mayat, mulai kaku dan dingin Walau telah berkurang namun masih ada dah yang mengucur dari luka besar di perut perempuan malang ini Di satu kawasan bebukitan berbatu-batu, lahambalang mulai terhuyung Nafasnya menyengat panas di tenggorokan dan dadanya mengemuruh sesat Dalam keadaan seperti itu dia masih juga terus berlari Puncak bukit Dia berusaha mencapai puncak bukit batu itu Tapi ketika satu tonjolan batu menyandung kaki kirinya, tak ampun lagi lahambalang terguling jatuh Dengan sosok istrinya masih dalam dukungan, lelaki ini menggelinding belasan tombak ke bawah bukit lalu terhampar di samping sebuah batu besar Lahambalang mengerang pendek lalu bangkit dan duduk Mayat istrinya diletakkan di pangkuan Dia memandang berkeliling Luhmintari istriku Dimana aku jatuh disitulah tempat perpisahan kita Mungkin ini satu petunjuk Agaknya disini aku harus menyemayamkan dirimu Wahai Luhmintari, tubuh kasar kita boleh berpisah Tapi rasanya mungkin tak akan lama kau menunggu Aku akan menyusulmu Tunggu aku di alam roh wahai istriku Dengan hati-hati lahambalang dudukan mayat istrinya di tanah, bersandar ke batu besar di belakangnya Air mat mengucur membasai dua pipinya yang cekung dan penuh berwok meranggas Berkali-kali dia mengusap rambut Luhmintari Berkali-kali pula dia menciumi wajah perempuan itu Kalau tadi sekujur tubuhnya letih seolah tidak bertulang lagi Namun saat itu tiba-tiba seperti mendapat satu kekuatan Lahambalang melompat ke atas batu Dengan dua tangan terkepal dan diacungkan ke langit dia berteriak Para peri di atas langit Untuk semua apa yang telah kalian lakukan atas diriku Atas diri istriku dan atas diri anakku Aku bersumpah akan melakukan pembalasan Aku bersumpah kutuk jahat akan jatuh atas negeri atas langit dan semua peri yang ada di sana Begitulah hambalang selesai berteriak mendadak di atas langit Terdengar suara menggelegar disertai berkiblatnya satu cahaya putih yang menyambar ke bawah Satu hawa yang sangat dingin menyapu ke arah batu di manalah hambalang berdiri Lelaki ini terpental dari atas batu lalu jatuh berguling-guling ke kaki bukit Untuk beberapa lamanya hawa dingin masih menyungkup sekitar batu besar Di dekat mana sosok mayat Luh Mintari berada Demikian di dingin dan anehnya hawa yang turun dari atas langit itu Semua benda cair yang ada di tempat itu menjadi beku Semua benda keras menjadi tegang kaku berubah bentuk menjadi kebuah kehitaman Selagi hawa dingin luar biasa membuncah begitu rupa tiba-tiba ada satu benda biru meluncur dari langit sebelah selatan Benda ini berputar-putar beberapa kali di atas bukit batu sebelum melayang turun mendekati batu besar Di mana sebelumnya lah hambalang tegak meneriakan sumpah dan kutubnya Wahai, benda biru itu mengeluarkan suara Ternyata dia adalah sosok peribunda yang mengenakan pakaian sutra biru panjang menjela dan menebar bau harum semerbak Mahkota kecil ditaburi batu-batu permata di atas kepalanya memantulkan sinar berkilauan Wajah jelita seng peri kelihatan berubah ketika dia menatap ke arah batu besar dan memperhatikan sosok perempuan yang ada di belakang batu Wahai, jangan-jangan para peri telah keliru dan terlambat menurunkan hawa dingin pembendung bala itu Lahambalang lenyap yang ada hanya jenazah istrinya Dan, belum habis peribunda mengucapkan suara hatinya itu tiba-tiba dari langit sebelah timur Di bawah terik silaunya sinar matahari, menukik sebuah benda berwarna putih disertai suara mengulit panjang dan suara kepakan yang menimbulkan sambaran angin keras Peribunda segera palingkan kepalanya Benda putih yang melayang turun itu adalah seekor angsap putih raksasa Di atas punggung binatang ini duduk seorang darah berpakaian putih Keharuman tubuh dan pakaiannya telah menebar ke seantro tempat walau dia masih peluhan tombak di atas sana Dialah peri tercantik di negeri atas langit yang memiliki sepasang mece biru Peribunda, simpul agung dari segala peri, peri junjungan dari segala junjungan Untung aku lekas menemuimu berkata peri angsap putih dari atas punggung lae putih angsatunggangannya Wahai peri angsap putih, kulihatkah seperti terbul-buru? Wajahmu agak pucat Gerangan apakah hingga kau mendadak muncul dan menyusul aku ke sini selagi aku melakukan tugas menangani satu masalah besar? Apakah kau menaruh syakwasangka kalau-kalau aku turun ke negeri ini untuk menemui pemuda? Wahai peri bunda, peri angsap putih cepat memotong ucapan peri bunda Ketahuilah, peri sesepuh yang memerintahkan aku untuk mencarimu lalu memintamu segera kembali ke negeri atas langit Hmm, begitu? Gerangan apa sebabmu? Sebabnya maka peri sesepuh berlaku begitu padahal dia juga yang memberi perintah agar aku turun ke sini? Telah terjadi sesuatu di negeri atas langit jawab peri angsap putih Telah terjadi sesuatu? Apa maksudmu peri angsap putih? Negeri dilanda musibah besar Satu penyakit kulit menyerang semua penghuni negeri atas langit Lihat kulitku, peri angsap putih hulurkan dua tangannya Ketika peri bunda memperhatikan terkejutlah dia Dua lengan peri angsap putih penuh dengan bercak-bercak putih berair Gelembung air, desis peri bunda dengan muka pucat Dia menatap paras peri angsap putih sesaat Ada apa? Peri bunda tanya peri angsap putih tidak enak Wajahmu Gelembung air itu juga ada pada wajahmu Peri angsap putih terpekik mendengar ucapan peri bunda dan segera usapkan dua tangannya ke wajahnya yang cantik Dia merasakan, pada wajahnya yang sebelumnya mulus itu kini ada gelembung-gelembung kecil berair Peri bunda tak sengaja perhatikan pula lengannya yang tersembuh dari balik pakaian birunya lalu terpekik ketika melihat gelah lembung-gelembung kecil itu juga ada pada tangannya Selama dua tahun para peri di negeri atas langit dengan berbagai care dan bantuan beberapa orang pandai akhirnya mampu melenyapkan penyakit kulit menular yang menyerang Semua peri berhasil disembuhkan tanpa meninggalkan cacat di tubuh serta wajah masing-masing Namun hawa dingin aneh yang menyungkup kawasan bukit batu tak dapat dilenyapkan dan menyebabkan tempat itu menjadi satu kawasan mengandung rahasia yang hanya bisa diawasi oleh peri dari kejauhan 2. Puluhan tahun berlalu setelah peristiwa lahambalang melempar bayinya dan terjadinya kegegeran di negeri atas langit Di tikungan sungai yang penuh dengan semak belukar, hampir tersamar mendekam seorang berpakaian serbah hitam Wajahnya dilumuri lumpur dan diberi jelaga hitam Dari keseluruhan mukanya hanya bagian sekitar sepasang bola matanya saja yang masih kelihatan putih Orang ini tidak putus-putusnya memandang ke arah rimba belantara di depannya Seharian lebih aku berada di sini Kakek itu masih belum kelihatan Kalau aku menyelidik ke dalam hutan mungkin aku akan menemuinya Tapi berarti gadis yang ku perkirakan akan lewat di tempat ini tidak dapat ku temui Dua orang itu sama-sama pentingnya Aku harus mengambil keputusan Di dalam hutan suara kicau burung tiba-tiba berhenti dan lenyap Orang di balik semak belukar memasang telinga dan kembali menatap tajam ke arah depan Dia berusaha tenang namun tak dapat menahan debar dadanya ketika di depan sana dia melihat satu bayangan putih berkelebat laksana angin Bergerak sejajar dengan tepian sungai Tanpa menunggu lebih lama orang di balik semak belukar ini segera melesat keluar Di lain saat dia telah berada dekat sebuah pohon besar, siap memotong lari orang berjubah putih Melihat ada orang tak dikenal, berpakaian dan bermuka hitam menghadang jalannya, si jubah putih segera hentikan larinya Kedua orang itu saling memperhatikan dengan perasaan sama-sama heran Si jubah putih merasa heran melihat si penghadang yang mukanya dilumuri tanah liat lalu diberi jelaga hitam Sebaliknya si muka hitam terkesiap karena tidak menyangka orang yang dicarinya selama ini begitu angker penampilannya Orang berjubah putih di hadapannya itu ternyata adalah seorang kakek yang otaknya terletak di luar kepala Terbungkus oleh sejenis selubung bening hingga dia dapat melihat otak itu bergerak berdenyut menghidikan Untuk beberapa saat lamanya kedua orang ini tegak tak bergerak dan saling tatap Di antara mereka agaknya sama-sama sungkan untuk mulai menegur Namun si kakek berjubah putih setelah berdehem beberapa kali akhirnya membuka mulut juga Wahai kerabat tak dikenal Pakaianmu serbah hitam pertandakah seperti dalam satu perkabungan Wajahmu sengaja dilumuri tanah liat Lalu diberi jelaga hitam Pertanda kau tidak ingin dirimu dikenali siapa adanya Lalu walau jelas-jelas kehadiranmu sengaja menghadangku tapi kau tidak menegur membuka suara Pertanda ada satu keraguan mengganjal dalam hatimu Wahai, apakah betul semua ucapanku? Sepasang mati orang bermuka hitam sesaat membesar lalu redup kembali Orang tua berotak di luar kepala ini agaknya tajam dalam pandangan dan pandai dalam mengajuk rasa si muka hitam membatin Orang muka hitam, aku hanya bertanya satu kali Jika kau tak mau menjawab, aku harap kau jangan menghalangi jalanku lebih lama Orang tua, aku tidak bermaksud jahat Wahai, tidak ada yang menuduhmu begitu Katakan saja apa keinginanmu Agar kau tidak kesalahan Pertama sekali aku ingin menanyakan apakah engkau kakek sakti yang di negeri latanah silam ini disebut sebagai hantu sejuta tanya sejuta jawab Si kakek yang otaknya terletak di luar kepala mengangguk membenarkan Lalu berkata, aku sudah mengiakan dengan anggukan kepala Sekarang aku balas bertanya Apakah kau orangnya yang sejak beberapa lama belakangan ini menebar kebaikan dan budi pertolongan di mana-mana Hingga kau dikenal dengan lulukan si penolong Buriman Yang dianggap bahkan dipuja sebagai penolong yang hebat dan luar biasa Si muka hitam terkejut Karena tidak menyangka kakek berjubah putih itu telah mengetahui siapa dirinya Wahai, orang-orang memang menggelariku begitu Padahal aku merasa sangat tidak pantas mendapat julukan itu Menolong adalah sifat yang terlahir ada dalam setiap diri manusia Hanya saja masing-masing orang mempunyai care serta saat sendiri-sendiri untuk mau melakukan pertolongan atau tidak Lagi pula aku bukanlah seorang hebat dan luar biasa Sesuatu yang hebat dan luar biasa itu tidak akan bertahan lama Yang bisa bertahan adalah sesuatu yang serba sederhana dan terbungkus dalam timbang rasa bijaksana Hantu sejuta tanya sejuta jawab tetap wajah hitam di depannya Lalu kakek ini simbakan rambut putih panjang yang menjulai menutupi wajahnya Seringai tipis muncul di wajahnya Muka hitam, kau pandai bertutur bicara sepandai kau menutupi wajahmu dengan tanah liat dan jelaga hitam Tapi apakah kau tahu, seorang yang tidak jujur hidupnya hanya mencari celaka? Wahai, kejujuran bukan segala galanya Terkadang seseorang memang harus menjadi seekor burung merpati untuk menunjukkan ketulusan hatinya Tetapi ada kalanya seseorang harus berubah menjadi secerdik ular untuk menyelamatkan dirinya dari orang lain Jadi jika kau berniat untuk menanyakan siapa diriku, tak banyak yang bisa ku berikan sebagai jawaban Sejak lama aku mencarimu Hanya saja baru pada kesempatan ini aku bisa menemuimu Mohon maaf jika kau tidak berkenan dengan caraku Sebagai orang yang dijuluki hantu sejuta tanya sejuta jawab Yang tahu sejuta masalah dan punya sejuta jawaban Ada hal yang ingin ku tanyakan padamu Wahai, aku bukan orang yang tahu segala galanya Seseorang yang menganggap dirinya tahu segala gala sama saja dengan mencari bencana Karena pengetahuannya itu akan menjadi bayang-bayang yang selalu mengejarnya sepanjang hidup Wahai, aku tidak sependapat dengan ucapanmu, kata si penolong Budiman Menurutku, baik buruknya ilmu pengetahuan tergantung bagaimana seseorang mempergunakannya Si kakek tersenyum Dalam hati dia berkata Ucapan-ucapanku hanya untuk menguji Ternyata dia memang seorang yang jujur polos dan punya sifat berterus terang untuk mengatakan sesuatu yang tidak selalu benar Wahai kerabat muka hitam Baiklah, aku menunggu apa gerangan yang hendak kau tanyakan padaku Aku tengah mencari seorang bernama Lajundai alias Labahala yang konon kini dianggap sebagai raja-deraja segaya hantu di negeri latanah silam ini dan dijuluki hantu muka dua Sebelum melakukan pencarian ingin ku tanyakan padamu Diluaran aku menyerap kabar bahwa hantu muka dua adalah muridmu Apakah hal itu benar wahai hantu sejuta tanya sejuta jawab? Si kakek terdiam, usap mukanya lalu gelak mengekeh Dunia luar dunia penuh sejuta keanehan Salah satu di antaranya adalah berita yang kau dengar itu Hantu sejuta tanya sejuta jawab gelengkan kepala Hantu muka dua bukan muridku, aku bukan guru hantu muka dua Tidak pernah aku mengajarkan secubil ilmu pun padanya Bagaimana hal itu tersebar di luaran setelah ku selidiki ternyata adalah hulah perbuatan hantu muka dua sendiri Dia sengaja menebar kabar dengan maksud tujuan tertentu Wahai, terima kasih kau telah mau memberi keterangan Jika kelak aku bertemu dengan hantu muka dua Aku tak akan bersikap ragu dan tak ada ganjalan bagiku untuk menghadapinya Orang muka hitam, dari penampilan dan tutur bicaramu Aku melihat ada satu ganjalan hidup yang penuh dekat teki dalam dirimu Jika kau tidak bisa memecahkannya kau mungkin akan mengakhiri hayat dalam keadaan kecewa penasaran Hantu sejuta tanya sejuta jawab Penglihatanmu sungguh tajam, perasaanmu sangat dalam Aku berterima kasih Apakah kau mungkin memberikan satu petunjuk yang harus kulakukan? Kakek yang otaknya berada di luar batok kepala itu merenung sejenak Lalu dia berkata Sebelum matahari tenggelam pergilah ke arah selatan Jangan berhenti sekalipun kau harus menempuh perjalanan setian hari setian malam Kau baru berhenti jika sampai di satu kawasan bukit batu Di mana udara terasa sangat dingin walau seng suria bersinar terik pada siang hari Jika aku sampai di tempat itu Apa yang harus kulakukan? Wahai hantu sejuta tanya sejuta jawab Si kakek tersenyum Tadi ku katakan, aku bukan manusia yang tahu segalanya Lakukan saja apa yang ku katakan Sampai di sana mungkin kau akan mendapat petunjuk dari para dewa Kalau begitu, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih Kata si penolong budiman seraya tundukan kepala dan menjura Ketika dia angkat kepalanya kembali, kakek jubah putih itu tidak ada lagi di hadapannya 3. Gagak hitam itu mengeluarkan suara menguik panjang Terbang berputar-putar di atas hutan jati lalu hingga di cabang rendah sebuah pohon Makhluk yang sekujir tubuhnya berwarna kuning serta ditumbui duri-duri coklat dan hanya mengenakan cawat itu hentikan larinya, memandang ke atas pohon Orang ini adalah hantu jati landak Manusia yang lahir dalam kutukan para peri Karena ibunya Luhmintari yang merupakan seorang peri melanggar pantangan Kawin dengan lahambalang seorang manusia biasa Gagak hitam itu Wahai, ada yang ku rasa aneh Kata hantu jati landak dalam hati Sejak pagi tadi kemana aku pergi di situ dia muncul Seperti sengaja mengikuti perjalananku Apa mungkin kakek teringgiling liang datu yang mengirimnya? Tidak boleh jadi Kakek tak pernah memelihara burung Wahai, pertanda apa ini? Sebenarnya pemuda itu memandang berkeliling Menduga-duga di mana dia berada saat itu Mungkin aku harus kembali ke pulau Menemui kakek di hutan lah hitam kelam Gagak hitam di atas pohon kembali keluarkan suara menguik Lalu binatang ini kepakan sayapnya Terbang ke pohon lain dan hinggap di salah satu cabang Dia memandang ke arah hantu jati landak seperti sengaja menunggu Gerak-gerik burung ini lama-lama membuat hantu jati landak jadi kesal Dia segera mematahkan satu ranting kecil lalu dilemparkannya ke arah gagak hitam Patahan ranting menancap di cabang pohon Kalau gagak hitam tidak lekas bergerak terbang Ranting itu akan menancap tepat di tenggorokannya Binatang itu terbang dan hinggap di pohon lain Ternyata dia tidak terbang jauh dan hinggap diam Memandang ke arah hantu jati landak Dalam kesalnya hantu jati landak sudah punya niat untuk membunuh burung itu Dengan duri-duri coklat yang ada di tubuhnya Namun selintas pikiran muncul dalam benaknya Kalau ku perhatikan gagak itu selalu terbang ke satu arah Ke selatan Setiap ku usik dia melarikan diri tapi tidak terbang jauh Hinggap di pohon memandang aneh padaku Kalau saja dia bisa bicara Gagak di atas pohon menguik keras Lalu melesat ke pohon lain Terbang lagi Tetap ke arah selatan Kata hantu jati landak sambil memperhatikan Jika aku menuju ke pulau berarti arah yang kutempuh adalah arah berlawanan Ke utara Akanku coba lari ke arah utara Apalah yang terjadi Habis berkata begitu hantu jati landak balikan tubuhnya Pura-pura lari ke jurusan utara Burung gagak hitam menguik lagi lalu melesat terbang melintas di depan hantu jati landak Demikian terus berulang kali Ketika akhirnya pemuda bertubuh kuning dengan duri-duri mengerikan itu hentikan larinya Burung gagak tadi melesat ke pohon di sebelah kanan dan hinggap di salah satu cabangnya Hantu jati landak memperhatikan Ternyata seperti sebelumnya Gagak hitam itu lagi-lagi berada di arah selatan Kini ada perasaan di hati hantu jati landak bahwa gagak hitam itu bukan burung biasa Ketika aku lari ke utara Burung itu seperti berusaha menghalangi Kini akan kucoba lari ke selatan Sekali lompat saja hantu jati landak lalu melesat dua tombak Terus lari secepat yang bisa dilakukannya menuju selatan Di atas sana gagak hitam tadi ternyata juga terbang ke arah selatan Malah seperti sengaja berada di sebelah depan Seolah menuntun lari hantu jati landak Hantu jati landak tidak Tahu berapa lama dan berapa jauh dia lari mengikuti gagak hitam itu Dia baru sadar ketika dua kakinya mendadak terasa berat dan di barat Seng Surya hampir menggelincir masuk ke titik penggelamnya Memandang ke depan hantu jati landak melihat gagak hitam melayang turun lalu hinggap di atas sebuah batu besar di tempat ketinggian Hantu jati landak memperhatikan berkeliling Dia dapatkan dirinya berada di satu bukit penuh bebatuan Ketika dia memandang lagi ke arah ketinggian di depan sana Gagak hitam itu tak kelihatan lagi di atas batu besar Sementara udara mulai berangsur gelap Batu-batu besar di sekelilingnya kelihatan seperti berubah aneh dalam kehitaman malam yang segera turun Burung gagak itu lenyap Benar-benar aneh, kata hantu jati landak dalam hati Saat itulah dia baru menyadari bahwa tempat di mana dia berada diselimuti hawa dingin luar biasa Tubuhnya yang tanpa pakaian dan penuh keringatan mulai menggigil Tak ada pepohonan atau semak tak belukar untuk berlindung dari hawa dingin Hantu jati landak melangkah mendekati sebuah batu besar Dalam gelap dia melihat ada sedikit cegukan pada batu itu Mungkin dia bisa berlindung di cegukan tersebut Hantu jati landak hampiri batu besar itu lalu sandarkan punggungnya Apa yang harus kulakukan di tempat ini? Burung gagak hitam itu lenyap entah kemana Petunjuk apa yang sebenarnya hendak diberikan binatang itu Apa aku harus terus berada disini, menunggu sampai pagi? Hantu jati landak rangkapkan dua tangan di depan dada menahan dingin yang amar sangat Sambil berpikir-pikir hantu jati landak ulurkan kepalanya sedikit Memandang berkeliling Dia dapati ternyata di samping kiri ada sebuah batu yang dalam gelap bentuk dan besarnya menyerupai sosok manusia Hantu jati landak ulurkan tangannya mengusap bagian batu yang menghadap ke arahnya Dia tersentak kaget tapi juga gembira karena ketika tangannya menyentuh batu ada hawa hangat menjalar masuk ke dalam tubuhnya hingga dia tidak kedinginan dan menggigil seperti tadi Dari hanya memegang bagian belakang batu itu hantu jati landak alihkan pegangannya ke depan Jari-jarinya mengusap usap kian kemari Baru dia menyadari kalau jari-jarinya bukan seperti menyentuh batu yang keras dan kasar Tetapi seolah mengusap sosok tubuh manusia benaran, halus dan lembut Pemuda bersosok aneh itu terus mengusap bagian depan batu Usapannya naik ke atas Mendadak dia jadi tersentak ketika jari-jarinya terasa basah oleh cairan hangat Hantu jati landak bergerak keluar dari dalam cegukan batu besar Ketika dia memperhatikan batu yang tadi diusap-usapnya itu terkejutlah dia karena batu itu berbentuk satu sosok patung perempuan berambut terurai Wahai siapa yang membuat patung begini bagus Halus, benar-benar menyerupai manusia hidup Aneh, bagaimana patung ini bisa berada di tempat ini? Mungkin ada seorang pemahat yang tengah mengerjakan pembuatan patung ini pada siang hari Kalau malam dia pergi untuk istirahat Tak bisa jadi Patung ini benar-benar sudah rampung Bagus dan sangat halus buatannya Hantu jati landak ingat pada cairan hangat yang tersentuh jari-jari tangannya Ketika dia memperhatikan wajah patung itu kaget hantu jati landak bukan kepalang Ternyata cairan hangat itu keluar dari dua mata patung Seolah tetesan-tetesan air mata patung menangis Desis hantu jati landak Bagaimana mungkin? Apa arti semua keanehan ini? Bermula dari burung gagak hitam itu Lalu sekarang patung ini Hantu jati landak pegang wajah patung itu dengan dua tangannya Benar-benar cantik, katanya Lalu anehnya tetesan air mata semakin banyak keluar dari sepasang mata patung Aku harus menunggu sampai pagi Kalau patung ini memang sedang dikerjakan seseorang Besok pasti aku akan bertemu dengan pemahatnya Kalau tidak, mungkin aku akan menemukan keandahan lain atau satu petunjuk Baru saja hantu jati landak selesai berucap tiba-tiba entah dari mana datangnya Seolah dari kejauhan bergema satu suara halus Suara perempuan Wahai anak manusia Kau mengadakan perjalanan siang malam sejauh ini Di matamu yang kuning terpancar Satu ganjalan hati yang selama ini membayangimu kemana kau pergi Halal apakah yang menjadi onak dan duri dalam hati sanubarimu Siapa yang barusan bicara kata hantu jati landak setengah berseru Dia memandang berkeliling menembus kegelapan Lalu pandangannya tertujuk kembali pada patung perempuan cantik dihadapannya Diperhatikannya mulut patung Tak ada perubahan, apalagi bergerak Tengkuk hantu jati landak terasa merinding Wahai anak malang Kau tak bersedia menjawab Tak jadi apa Tunggu dulu kata hantu jati landak Dengan siapa aku bicara? Siapa yang bicara dengan diriku? Bagaimana aku bisa bicara dengan seseorang yang tak bisa kulihat? Anak malang, kau bicara dengan hati nuranimu sendiri Selama kau tidak mau berterus terang dengan dirimu sendiri Maka ganjalan hidup akan tetap mendekam dalam dirimu Wahai, baik, aku bicara Aku anak manusia yang tidak tahu siapa ayah dan siapa ibuku Bertahun-tahun aku coba memecahkan teka teki Mencari tahu siapa mereka adanya dan di mana mereka berada Tapi sia-sia belaka Anak malang, kau harus segera meninggalkan tempat ini Kata suara di kejauhan Hantu jati landak perhatikan mulut patung Ternyata memang tidak bergerak Tidak, aku akan menunggu sampai pagi Aku ingin melihat kecantikan dan kemulusan patung ini di bawah sapuan sinar matahari Wahai anak malang Kau terus-terusan menyebutku anak malang Apakah kau mengetahui seluk-beluk rahasia diriku hantu jati landak bertanya? Tak akan ku jawab pertanyaanmu Wahai anak malang Karena jawabnya ada dalam dirimu sendiri Satu hal aku minta padamu Jangan berlama-lama berada di tempat ini Sesuatu tidak terduga bisa saja terjadi Sekarang juga tinggalkan tempat ini Pergilah ke negeri Latanah Pembikar Temui kepala negeri yang bernama Latrubus Orang ini dulunya bernama Lahambalang Dialah ayahmu Jika dia tidak mengakui dirimu sebagai putranya karena ragu tidak percaya Temuilah seorang nenek dukun beranak bernama Luhumuntu di negeri Latanah Silam Dialah satu-satunya saksi yang mengetahui siapa dirimu Bahwa perempuan tua kehadapan kepala negeri Latanah Tembikar agar lenyap segala keraguan Hantu jati landak serasa tidak percaya mendengar ucapan orang yang tak kelihatan itu Dia memandang berkeliling lalu mendengar ke langit Wahai, sungguh ini satu berita yang mengejutkan Hatiku gembira luar biasa Namun, jangan membuat keraguan dalam dirimu sendiri wahai anak malang Pergilah segera Semoga Dewa memberkatimu Hantu jati landak menyeringai mendengar ucapan terakhir itu Dia memandang ke arah kegelapan Wajahmu menandakan ada yang tidak berkenan di hatimu Kau mengalihkan muka kejurusan lain pertanda ada kekecewaan dalam dirimu Wahai, jelaskan padaku sebelum kau pergi Gerangan apa yang kau rasakan saat ini? Kesengsaraan hidup yang aku alami saat ini justru karena kutuk para dewa dan para peri Apakah mungkin aku mengharapkan berkah dari para dewa? Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu karena jawabnya ada dalam dirimu sendiri Sekarang pergilah wahai anak malang, waktumu hampir habis Aku ingin menolong seorang sahabat Dia juga tidak mengetahui siapa dan di mana ayah bundanya Namanya Luh Cinta Apakah kau bisa menolong memberi petunjuk? Menolong orang lain adalah sangat baik Apalagi dilakukan dengan hati bersih Tetapi jika hal itu berada di luar jangkauan kita Tak mengapa harus mempersulit diri sementara diri sendiri diselubungi berbagai kesulitan Berkah para dewa juga akan turun pada diri sahabatmu itu Dia kelak akan mengetahui siapa ibu dan ayahnya Wahai jangan berada lebih lama di tempat ini Pergilah, aku melihat tanda-tanda kurang baik Hantu jatilandak pandangi patung batu di hadapannya Suara itu memang datang dari kejauhan dan mulut patung sejak tadi Diperhatikannya sedikit pun tidak bergerak Tapi ada rasa percaya dalam diri pemuda ini Bahwa yang barusan bicara padanya adalah patung perempuan itu Aku akan menguji, kata hantu jatilandak dalam hati Lalu dengan hati-hati dia tempelkan pipinya Yang berduri ke pipi patung perempuan itu seraya berbisik Patung batu, kau bukan saja cantik tetapi juga baik Aku tidak menganggapmu patung Bagaiku kau adalah manusia hidup Jika saja aku memang pernah punya ibu Aku ingin ibuku secantik dan sebaik dirimu Aku pergi sekarang Selamat tinggal Jika ada kesempatan aku pasti akan menemuhimu lagi di tempat ini Sekonyong-konyong ada detak aneh di bagian dada patung Lalu dari dua mata patung itu mengalir deras tetesan air mata Sepasang macu hantu jatilandak membesar Berarti, wahai Berarti dia mendengar, paling tidak patung ini mengerti apa yang aku ucapkan Aku yakin dia juga tadi yang bicara secara aneh padaku Baru saja hantu jatilandak selesai membatin Tiba-tiba dalam gelapnya malam terdengar dua suara tawa bergelap Satu suara tawa lelaki, satunya lagi suara tawa perempuan Manusia buruk rupa Tidak bisa bercinta dengan manusia Melampiaskan nafsu berpeluk-pelukan dengan patung batu Ha, ha, ha 4. Kita tinggalkan sementara hantu jatilandak dan patung menangis di bukit berbatu-batu itu Kita ikuti dulu perjalanan pendekar 212 Wirosa Bleng dan dua temannya Yaitu si bocah konyong naga kuning dan kakek bau pesing si setan ngompol Pemilik perahu bertubuh gemuk bunta itu lambaikan tangannya pada 3 orang yang berada di tepi sungai Aku tahu kalian hendak ke tanah silam Perjalanan cukup jauh dari sini Jika ada perahu mengapa mau berlelah-lelah berjalan kaki? Dengan perahu kalian bisa sampai lebih cepat Bagaimana kerbau bunta itu tahu kita hendak ke tanah silam? Tanya Wiro pada dua temannya, naga kuning dan si setan ngompol Di atas perahu si gemuk kembali berseru Aku pernah melihat kalian bertiga di negeri latanah silam Bukankah kalian orang-orang gagah yang kabarnya datang dari negeri 1200 tahun mendatang? Wahai, jika kalian mau naik perahu ku biar tidak dibayar pun aku mau Aku merasa bangga bisa membawa orang-orang hebat seperti kalian Kalau tidak bayar memang lumayan juga kata naga kuning Dengan naik perahu bisa mengurangi kencinku Berarti menghemat air yang ada dalam tubuh ku kata si setan ngompol sambil senyum-senyum Lalu bersama naga kuning dia mendahului naik ke atas perahu Wiro masih tegak di tepi sungai Memperhatikan pemilik perahu itu sejenak Hai! Kau memilih jalan kaki atau bagaimana seru naga kuning? Akhirnya pendekar 212 menyusul masuk ke dalam perahu Sepanjang perjalanan pemilik perahu yang mengaku bernama Labuntalan itu tidak henti-hentinya berceloteh Menurutnya orang senegeri latanah silam mulai mengenal Wiro dan kawan-kawannya Sejak tubuh mereka masih merupakan sosok-sosok katai Orang di latanah silam mulai mengenal kalian bertiga setelah terjadi baku carok Perkelahian hidup mati antara Laupeng dengan Lakasipo di tanah lapang Kata Labuntalan pula Bakasirial Wiro Sableng berjudul Bola-Bola Iblis Sambil bercerita pemilik perahu itu terus saja mendayung Diam-diam Wiro memperhatikan Sekali dayungnya di kayuh perahu melesat sampai beberapa tombak ke depan Padahal saat itu mereka melawan arus Murid yang Sinto gendeng mempunyai kesan bahwa Labuntalan mengayuh perahunya bukan cuma mengandalkan tenaga kasar dan tenaga luar Agaknya si gendut satu ini memiliki tenaga dalam tidak rendah Aku menaruh curiga jangan-jangan dia bukan tukang penyewa perahu biasa Setahuku orang di negeri latanah silam pelit-pelit Adalah aneh kalau dia mau-mauan mengantar sejauh ini ke latanah silam tidak usah dibayar Aku harus mengetahui siapa dia sebenarnya Aku akan menguji Diam-diam pendekar 212 kerahkan tenaga dalam lalu dialirkan ke sebelah bawah tubuhnya Perahu yang sedang meluncur laju itu perlahan-lahan bergerak turun ke bawah seolah beban yang dibawanya bertambah berat ratusan kati Sewaktu air sungai hampir mencapai pinggiran perahu baru naga kuning dan si setan ngompol menyadari dan sama terkejut Namun ngeruh cepat memberi tanda Dia terus memperhatikan si gemuk yang mendayung perahu Walau perahu itu menjadi sangat berat dan daya luncurnya tertahan namun Labuntalan terus saja mendayung seolah tidak terjadi apa-apa Kini kecurigaan pendekar 212 jadi bertambah besar Saat itu di depan mereka tampak meluncur perlahan sebuah perahu didayung oleh seorang perempuan Karena orang ini membelakangi maka wajahnya tidak kelihatan Labuntalan, harapkah suka menepikan perahu, kata Wiro Wahai, ada apa? Kita masih jauh dari tujuan ujar pemilik perahu seraya mengayuh lebih kuat hingga perahunya meluncur mendekati perahu di sebelah depan Kami ada keperluan sebentar Kakek temanku ini kepingin kencing Kecuali kalau kau membelahkan dia besar di atas perahu mu kata Naga Kuning pula Pada saat perahu yang ditumpangi Wiro berjajar dengan perahu di depannya Perempuan yang mendayung palingkan kepala Ternyata dia adalah seorang perempuan tua berdan dan mencorong Selagi Wiro dan Naga Kuning rasa-rasa pernah melihat nenek itu, si setan ngompol sudah lebih dulu berseru seraya lambaikan tangan Luh lampiri Si nenek di atas perahu balas melambaikan tangan disertai lontaran senyum yang membuat si setan ngompol jadi belingsatan lupa diri Langsung saja dia berdiri di atas perahu hingga perahu yang masih berat oleh tenaga dalam Wiro itu bergoyang kian kemari Air sungai masuk ke dalam perahu Si kakek seolah tidak acuh, terus saja lambai-lambaikan tangannya ke girangan Sebenarnya jika setan ngompol mengerahkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh maka sekalipun dia berjingkrak-jingkrak Perahu itu tidak akan bergoyang sedikitpun Kek, kau mabok atau kesurupan melihat nenek mencorong itu berkata Naga Kuning Ku rasa mabok belum, kesurupan juga tidak Tapi kegatalan menjawab pendekar 212 Si setan ngompol tidak perdulikan ejekan dua sahabatnya itu Sambil terus melambaikan tangan dan senyum-senyum dia berkata Luh lampiri, nenek cantik bertubuh montok Ku cari-cari belum sempat bertemu Tau-tau kini kau muncul sendiri seolah di antar malaikat Bukan ngein Kau tambah cantik saja Kulitmu tambah putih Seperti berkilau si kakek lelekan hidahnya sambil teleng-geleng kepala Matanya yang jereng berputar-putar Wahai kakek gagah dari negeri 1200 tahun mendatang Apa kau tega membiarkan aku kedinginan seorang diri dalam perah ini? Wahai Mana tahan aku mendengar ucapanmu sahabatku cantik Si setan ngompol kedipkan matanya lalu berpaling pada wiro dan naga kuning Rejeki besar ini tidak boleh dilewatkan Kawan-kawan aku terpaksa meninggalkan kalian Aku mau pindah perahu Berdempet-dempet dengan kalian di perahu ini gerah rasanya Daripada semaput lebih baik aku pindah ke perahu nenek cantik itu Kakek sialan memaki naga kuning Si setan ngompol siap hendak melompat Tapi celananya digayat jari-jari naga kuning hingga merosot ke bawah Kalau tidak lekas kakek ini pegangi celananya Auratnya akan tersingkap jelas depan belakang Di seberang sana si nenek tertawa cekikikan melihat kejadian itu Anak kurang ajar Kau mau ku tendang sentak si setan ngompol sambil menahan kencingnya Kek, apa kau lupa ucapan lakasi po wiro cepat menegur Weh, ucapannya yang mana tanya si kakek Laka si po pernah menerangkan Nenek itu pernah kawin dengan entah sepuluh entah selusin laki-laki Semua suaminya menemui ajal Kau mau ikut-ikutan mati Anak tolol Memangnya aku mau kawin sama nenek itu Ujar setan ngompol seraya pegangi bagian bawah perutnya Kawin betulan memang belum tentu Tapi kalau ketelanjuran kawin-kawinan berarti kau memang sengaja mencari penyakit Kalian berdua masih muda-muda tahu apa Penyakit itu ada dua macam tahu Pertama penyakit yang benar-benar sakit Kedua penyakit sakit-sakit enak Nah aku mau mendapatkan penyakit yang sakit-sakit enak itu Aku tahu kalian berdua ngiri Jangan khawatir dua sobatku Nenek itu tak mungkin hamil Ha, ha, ha Setan ngompol tertawa bergelak Lalu tanpa tunggu lebih lama dia melompat Tubuhnya melayang di udara Masuk ke dalam perahu yang ditumpangi si nenek Tua bangka edan Namanya saja luh lampiri Masih saudara dengan nenek lampir tukang cekik Kalau sudah dicekik lehernya atas bawah baru Kakek geblek itu tahu rasa naga kuning memaki panjang pendek Begitu masuk di dalam perahu Si setan ngompol segera mengambil pendayung dari tangan luh lampiri Keduanya bicara sambil tertawa-tawa seolah sudah akrab dan kena lama Tiba-tiba perahu itu berbalik berputar arah Eh, mau kemana mereka ujar Wiro keheranan Mereka agaknya tak mau searah dengan kita Ucap naga kuning Ketika berpapasan si setan ngompol tempelkan dua jari tangan kanannya di bibir Lalu dilayangkan ke depan Silahkan meneruskan perjalanan Tunggu aku di latanah silam Aku mau mencari penyakit enak-enak Ha, ha, ha Benar-benar kakek geblek sungut Wiro Biarkan saja Kalau belum kena batunya dia belum kapok Biar kita meneruskan perjalanan ke latanah silam Wiro berpaling kehaluan Astaga Si gendut itu lenyap Naga kuning kaget besar Dia memutar kepala Pemilik perahu bernama Labuntalan yang tadi duduk di sebelah belakang mereka tak ada lagi di atas perahu Pendayung juga ikut lenyap Sementara itu perahu perlahan-lahan miring ke samping Air masuk dari lamping sebelah kanan Dinding perahu berlebang besar ujar pendekar 212 sambil meraba dengan kaki kanannya Pasti ini pekerjaan si gendut celaka itu Aku memang sudah curiga sebelumnya Tak bisa kuduga siapa dia sebenarnya Naga kuning, kita harus segera tinggalkan perahu ini sebelum karam Sungai ini cukup dalam Wiro dan naga kuning kerahkan ilmu meringankan tubuh Pada saat perahu itu amblas karam ke dalam sungai Keduanya telah melesat di udara Melompat ke tebing sungai Naga kuning, dengar Kalau si gendut pemilik perahu itu musuh dalam selimut Aku khawatir jangan-jangan nenek berdandan mencorong itu sama belangnya Berarti sahabat kita si setan ngompol berada dalam bahaya Bahaya apa sungut naga kuning Saat ini jangan-jangan dia sudah mendapatkan penyakit enak-enak itu Aku tahu betul kelakuan si kakek itu Pasti sudah dilakukannya di atas perahu Aku tidak peduli apa yang dilakukannya Yang aku khawatirkan nyawanya saat ini tengah terancam Kita harus mengejarnya Kita tak punya perahu Kita mengejar dengan berlari sepanjang tepian sungai Kata Wiro lalu tidak perdulikan naga kuning Dia segera lari ke arah lenyapnya si setan ngompol dan luh lampiri Naga kuning banting-banting kaki kesal Sebelumnya dia sudah punya rencana Begitu sampai di latanah silam Dia akan segera mencari gadis cantik bernama luh kim kim yang selalu dikenangnya itu 5. Di atas perahu pembicaraan antara si setan ngompol dan si nenek bernama luh lampiri berlangsung meriah Sesekali diseling gelak tawa Sikap nenek yang genit membuat setan ngompol jadi berani Tangannya merangkul kian kemari Hidungnya menciumi wajah si nenek yang berdan dan mencorong hingga muka setan ngompol berselomotan gedak dan gincu Ketika setan ngompol hendak menyelinapkan tangannya kebalik kain si nenek Luh lampiri tertawa cekikikan dan menggeser duduknya menjauhi si kakek Tapi kedua kakinya sengaja diangkat demikian rupa hingga tersingkap mulai dari lutut ke atas Walau sudah tua ternyata sepasang paha si nenek masih kencang dan butih mulus Melihat sikap si nenek yang jelas-jelas mengundang hampir saja setan ngompol hendak melompati nenek itu Di hutan di tepi sungai sana, ada satu pondokan Aku sudah lama tidak ke sana Tempatnya bersih Agaknya sekali ini bersamamu aku ingin sekali menginap paling tidak tujuh hari tujuh malam Bagaimana pendapatmu wajah kakek gagah luh lampiri kedipkan matanya dan lontarkan senyum genit Sepasang mace jreng setan ngompol membuka lebar dan berputar-putar Nafasnya belum apa-apa sudah memburu dan darahnya menjadi panas Jangankan tujuh hari tujuh malam Tujuh ratus hari tujuh ratus malam pun aku mau mendekam di pondok itu bersamamu Hik, hik, hik luh lampiri tertawa cekikikan Sejak pertama kali aku melihatmu di tanah silam dulu Aku sudah menduga kaulah lelaki idaman menjadi kawan hidupku untuk selama-lamanya Ternyata dugaanku tidak meleset Dan kau adalah nenek cantik montok Kau akan ku jadikan panutan hati, ganjalan kekasih hidupku siang dan malam Hik, hik, kau kakek nakal Masakan aku akan kau jadikan ganjalan? Memangnya mau diganjal bagaimana tanya luh lampiri Lalu digigitnya telinga kiri si setan ngompol yang lebar Hingga kakek ini menjeret kesakitan dan balas menggigit badasi nenek Keduanya lalu tertawa Hahaha hai hai Kakek gagah kekasihku, lekas dayung dan bawa perahu ke tepi sana Setan ngompol segera mendayung perahu menuju tepi sungai Di satu tempat begitu perahu berhenti sepasang kakek nenek ini segera naik ke darat Tak jauh berjalan memasuki rimba belantara sampailah mereka ke sebuah pondok kayu Dari keadaan kayu serta bersihnya pondok agaknya bangunan itu belum lama didirikan Aku malu mengatakan, kata luh lampiri sambil mendorong pintu pondok Sebenarnya pondok ini sudah lama ku siapkan, sengaja untuk kita berdua Begitu lama aku menunggu kau, baru hari ini bertemu dan membawamu ke sini Aku benar-benar tersiksa dalam kerinduan Aku tidak tahu begitu besar perhatianmu terhadapku, luh lampiri Kata setan ngompol seraya peluk nenek itu penuh geidah Tanpa menutup pintu si nenek langsung saja melangkah ke satu ranjang kayu di sudut kanan pondok Dia tegak di samping ranjang, berbalik dan memandang pada setan ngompol Tidakkah kau ingin membuka pakaianmu hai kakek gagah kekasihku? Aku, ditantang begitu rupa setan ngompol jadi kikuk dan terkencing Aku justru ingin kau membuka pakaian lebih dulu Kau orang tua nakal Maunya untung dan senang sendiri kata luh lampiri Tapi tak apa Kau kekasihku dan aku suka padamu Demimu apapun akan ku lakukan Lalu dengan cepat si nenek buka bajunya yang terbuat dari kulit kayu kering dan lembut itu Si setan ngompol jadi panas dingin Matanya dipentang tak berkesit Sebentar lagi dia akan menyaksikan satu tubuh putih montok yang selama ini diimpi-impikannya Tapi apa yang terjadi kemudian justru tidak seperti yang diduga si kakek Begitu pakaian si nenek terbuka, ternyata di bawah pakaian itu dia masih mengenakan pakaian lain berwarna-warni Tak ada kulit putih dan dada montok yang terlihat Malah satu pemandangan lain membuat setan ngompol kaget tercekak Setelah membuka baju luarnya kelihatanlah kini Ternyata si nenek memiliki dua tangan palsu yang terbuat dari besi yang sudah karatan mulai dari bahu sampai ke ujung-ujung jari Wahai kekasihku, kulihat mukamu berubah Ada apakah luh lampiri bertanya sambil tersenyum Ingin sekali aku merangkul tubuhmu dengan dua tanganku ini si nenek angkat kedua tangannya Jari-jarinya runcing tajam seperti mata pisau Setan ngompol cepat mundur dan terkencing Dia memperhatikan sepasang kaki si nenek Baru disadarinya kalau kaki itu pendek sebelah Berdebar dada setan ngompol Aneh Waktu di atas perahu kau terus-menerus memeluku Tanganmu menggerai yang kian kemari Sekarang kau seperti ketakutan Wajahmu pucat Malah kau mundur menjauhiku Wahai kekasihku kakek gagah Hik, hik, hik Mengapa kau berubah kaku tanda seru Luh lampiri Aku tidak menyangka Apa yang terjadi dengan kedua tanganmu tanya setan ngompol Kau tidak menyangka Wahai Coba kau perhatikan ini Kau pasti lebih tidak menyangka Tangan besi sebelah kiri si nenek bergerak ke mukanya Berat Satu topeng tipis terbuat dari daun kering robek dan tanggal dari wajah si nenek Kini kelihatanlah wajahnya yang asli Satu wajah perempuan tua berkumis halus dan ada anting-anting besar mencantel di kedua telinganya Kejut setan ngompol bukan alang kepalang Metu jerengnya mendelik besar Lututnya goyah dan mukanya sepucat kain kafan Kencingnya mancur membasahi lantai pondok Nenek pembedolusus mulut si setan ngompol bergetar mengucap nama orang yang tegak di depannya sambil bertolak pinggang dan tertawa cekikikan Tenggorokannya seolah menenggak batu panas Kau memang kekasihku tercinta Buktinya kau masih ingat siapa diriku Hik, hik, hik Si nenek yang tadinya menyaru sebagai lulampiri ternyata adalah anak buah hantu muka dua yang dikenal dengan julukan nenek pembedolusus Saat ini, apakah kau masih ingin melihat tubuhku wahai makhluk berasal dari negeri 1200 tahun mendatang? Setan ngompol tak menjawab Dia hanya tegak dengan metu jereng melotot Kencingnya mengucur tak berkeputusan Hik, hik Untuk orang yang akan segera mampus biar aku memberikan satu hadiah besar Semoga kau bisa menemui ajal sambil ketawa Hik, hik, hik Si nenek lalu robek dada pakaiannya Dadanya yang besar tapi pot memberojol keluar bergundal-gundil Buka matamu lebar-lebar Pulaskan hatimu melihat tubuhku Hik, hik, hik Si nenek lalu berhenti tertawa Mukanya berubah garang Setan ngompol Aku akan membuat bukan cuma air kencing yang mengucur dari tubuhmu Tapi juga darahmu Ingat peristiwa di sumur melintang beberapa waktu lalu? Waktu terjadi pertempuran kau mengencingi dua tanganku hingga tidak bisa kembali ke asalnya Hik, hik Dua tanganku boleh musnah Tapi kemampuanku membedolusus manusia tidak pernah lenyap Walau kini aku hanya memiliki sepasang tangan palsu Hik, hik Apakah sudah puas melihat dadaku koma mengenai peristiwa perkelahian setan ngompol dengan nenek pembedolusus? Silahkan bakal serial Miro Sableng berjudul Hantu Muka 2 Kalau tadi si setan ngompol memang kecut karena kaget Kini keberaniannya muncul Walau otak kotor masih melekat di kepalanya Perempuan tua, siapapun kau adanya Peristiwa lama mengapa harus diingat? Semua terjadi karena kau mengambil langkah keliru hingga sempat diperalat orang lain Tua bangka keparat Siapa yang memperalat diriku sentak nenek pembedolusus? Jangan mencari dalih Bukankah kau diperalat oleh Hantu Muka 2? Kalau saat ini kau mau insaf Bukankah sebaiknya kita melanjutkan kemesraan sejak diperalat tadi? Aku tidak menampil kalau kau suka Nenek pembedolusus meludah ke tanah Tua bangka berotak kotor Baik, aku setuju kita melanjutkan kemesraan Sekarang biar kau rasakan bagaimana sedapnya kalau auratmu kuusap dengan tangan besi ini Didahului suara tawa mengikik nenek pembedolusus melompat ke depan Wut tangan besinya menyambar ke bawah perut si kakek Setan ngompol berseru kaget Berat Celana si setan ngompol yakni celana baru hasil rampasan dari Hantu Muka 2 Bakasirial Wiro Sableng berjudul Rahasia Kincir Hantu Robek besar di bagian bawah pusarnya Walau air kencingnya munkrat kemana-mana Namun si kakek masih sempat melompat selamatkan diri Nenek tolol Jelek-jelek begini tidak semua perempuan aku suka Ku beri kesempatan untuk bermesra kau malah minta disuguhkan racun Kalau ku hancurkan dua payudaramu yang teot itu Apa kau kira bisa diganti dengan payudara palsu seperti sepasang tanganmu itu? Ha, ha, ha Mendengar ejekan setan ngompol meledaklah amarah si nenek Didahului teriakan keras dia melompat kirimkan serangan Si kakek sambut gebrakan lawan dengan jurus setan ngompol mengencingi langit Satu gelombang angin menebar hawa lembab dan bau pesing menghantam si nenek Membuat tubuh nenek pemberdolusus terdorong dan tangan kanannya yang dipakai menyerang terbanting ke kanan Namun hebatnya dengan membuat gerakan seperti bersalto Si nenek kembali lancarkan serangan Kini tangan kirinya yang menyambar Lalu sambil miringkan tubuh kaki kanannya membeset ke samping Dengan mudah setan ngompol lakan serangan tangan besi yang menyambar hendak menjebol perutnya Namun dia tidak mampu meloloskan diri dari tendangan kaki si nenek Buuk! Setan ngompol terpental begitu kaki lawan mendarat di pinggul kirinya Dalam keadaan termiring-miring dan menahan sakit lawan kembali menggempur Dua tangan besi si nenek menyambar ganas Sepuluh jarinya yang menyerupai pisau berkarat berkelebat dan selalu mengarah ke perut setan ngompol Untuk beberapa jurus si nenek berhasil mendesak setan ngompol hingga lawannya ini terkencing-kencing habis-habisan Dalam keadaan celana basah kuyuk setan ngompol berusaha keluar dari desakan lawan Dia mainkan jurus-jurus ilmu silat langka yang dimilikinya dan selama ini jarang dikeluarkan Setiap serangan mengandalkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh hikga sosoknya berkelebat seolah tidak menginjak tanah Selain itu setiap pukulan yang dilancarkannya selalu menebar hawa lembah pengat dan bau pesing Sebelum dirinya terdersak, nenek pembedoh lusus segera maklum Satu-satunya Kero menghadapi lawan ialah dia harus bergerak cepat dan mengatur pernafasan demikian rupa hingga tidak menghirup hawa pengat dan bau pesing itu Dengan menjerit garangsi nenek melesat ke udara Terjadilah perkelahian hebat antara dua tua renta itu yang boleh dikatakan jarang kejadian dan jarang disaksikan orang Mereka berkelahi serang menyerang, gempur menggempur dengan tubuh berkelebat di udara, hanya sesekali menjejak tanah untuk kemudian melancarkan serangan lagi Beberapa kali sudah lengan atau kaki mereka saling beradu Setiap lengannya bentrokan dengan lengan besi si nenek, setan ngompol merasa seolah tulang tangannya hancur luluh Mau tak mau dia terpaksa menghindarkan bentrokan seperti itu Sebaliknya setiap dua kaki mereka saling beradu, si neneklah yang menderita kesakitan Akibatnya setiap dia menjejak tanah gerakannya selalu goyah Satu kali tendangan si setan ngompol mendarat di tanah Untuk sesaat lamanya dia tak bisa bergerak Tulang pinggulnya sebelah kiri ternyata remuk Dari mulutnya keluar suara mengerang Setan ngompol Aku, sebenarnya hanya menguji hatimu Aku ingin tahu sampai di mana rasa suka yang kau ucapkan Ternyata kau tega menjatuhkan tangan keras Sepasang mati si nenek tampak berkaca-kaca Aku pasrah Aku ingin kau membunuhku saat ini juga Tapi sebelum aku menemui ajal, ingin ku tunjukkan padamu Sebenarnya aku sejak lama diam-diam mencintaimu Tentu saja si setan ngompol jadi melongo mendengar ucapan si nenek Kau, kau mencintaiku sejak lama Dengan sepenuh hati wahai kekasihku Penuhi permintaanku Bunuhlah diriku Aku akan merasa tenteram di alam roh jika tanganmu sendiri yang merenggut nyawaku Aku Tak mungkin aku membunuhmu Kata setan ngompol pula seraya melangkah mendekat Bunuh aku dan peluk diriku sebelum ajaku melayang Kalau kau memang mencintai diriku Bagaimana mungkin aku membunuhmu Mari ku lihat sidra di pinggulmu Aku menyesal menjatuhkan tangan keras Aku akan mengobatimu Kau berjanji akan mengobatiku Wahai kakek gagah kekasihku Aku bersumpah Kalau begitu malam nanti Maukah kau jadikan malam pengantin bagi kita berdua Sambil berkata begitu si nenek kedap kedipkan matanya dan layangkan senyum manja Tangan kirinya bergerak membuka dada pakaiannya yang robek Setan ngompol mengangguk berulang kali Aku akan mendukungmu ke dalam pondok Sesaat matanya terkesima memandangi dada si nenek Si nenek tertawa lepas Aku bangga dan bahagia punya kekasih sepertimu Mendekatlah Peluk aku sebelum kau dukung Pintanya Matanya kembali tampak berkaca-kaca Penuh haru setan ngompol membungkuk Ulurkan dua tangannya untuk merangkul si nenek Peluk diriku kekasihku Pejamkan matamu Ingin sekali aku mencium wajahmu Kata si nenek lirih Jangan wajahku Aku ingin kau mencium bibirku Kata si setan ngompol Masih bisa menawar dalam keadaan seperti itu Lalu kakek geblek ini pejamkan matanya sambil menyongkan bibirnya Perlahan-lahan dia turunkan kepalanya Dekatkan bibirnya ke bibir si nenek yang juga ikut-ikutan runcingkan mulutnya Sesaat lagi bibir-bibir dua tua bangga itu akan saling berkejupan Tiba-tiba tangan kanan si nenek yang terbuat dari besi berkarat melesat ke atas Tepat ke pertengah perut si setan ngompol 6. Sekejapan lagi perut setan ngompol akan jebol dan ususnya dibedol si nenek Tiba-tiba satu sinar putih berkiblat disertai hamparan hawa panas Dua pekekan keras tenggelam dalam deru dasyat seperti ribuan tawon mengamuk Sosok si setan ngompol terpental dan terguling-guling Bahu bajunya hangus mengepulkan asap Tertatih-tatih kakek ini bangkit terduduk di tanah Mukanya yang keripu tampak pucat pasti sedang di sebelah bawah kencingnya mancur habis-habisan Dia memandang kian kemari Celangak-celinguk Rasa kejutnya kini berganti keheranan Lucunya sampai saat itu bibirnya yang tadi diruncingkan karena hendak mencium nenek pembedol usus Sampai saat itu masih saja dalam keadaan monyong Kekasihku Dimana kasih kakek bersuara Tangan kanannya diletakkan di atas mulut lalu bibirnya diusap-usap berulang kali Tua bangka geblek Jangan mimpi disiang bolong Jangan mengigau selagi matamu mendelik Setan ngompol palingkan kepalanya Dia merasa heran ketika melihat sosok naga kuning berada di hadapannya Eh, kau! Apa maksud ucapanmu barusan? Wiro dekat di kakek itu lalu usap-usap jidatnya Ingat kek, sadar! Kau tidak kesambat tidak kesurupan Juga tidak mimpi Orang yang kau sebut kekasih itu sudah jadi bangke gosong Sedikit saja kami terlambat Perutmu hampir di jebolnya Ususmu hampir dibusainya Melihat si kakek masih bengong naga kuning jadi jengkel Sosok tanpa nyawa nenek pembedol usus diseretnya lalu diletakannya di depan setan ngompol Seperti si kakek, sewaktu cahaya putih berkiblat Nenek pembedol usus juga terpental Tubuhnya mencelat ke udara lalu jatuh terbanting ke tanah tak berkutik lagi Sekujur sosoknya gosong hitam mengepulkan asap Dua tangannya yang terbuat dari besi tampak merah menyala Pukulan sinar matahari Dia menemui ajal akibat hantaman pukulan sinar matahari Desi si kakek begitu memperhatikan tubuh gosong yang terkapar di tanah dihadapannya Kalau sobatku ini salah memilih sudut pukulan Kau pun akan mengalami nasib seperti itu Kata naga kuning pula Seri si kakek langsung terkencing Kesadarannya pulih Jadi kalian berdua telah menolongku Aku mengucapkan terima kasih Setan wompol usap mukanya berulang kali Sekali lagi dipandanginya sosok hangus nenek pembedol usus Nenek ini ternyata memalsu diri Menyamar menjadi luh lampiri Maksudnya hendak membalaskan dendam Sungguh jahat Aku bersyukur Luh lampiri yang asli masih hidup Perlahan-lahan si kakek bangkit berdiri lalu melangkah menuju tepian sungai Kek Kau mau kemana berseru naga kuning Ke sungai mencari perahu Aku mau ke negeri latanah silam Sudah ku katakan luh lampiri yang asli masih hidup Aku kesana menemuinya Tua bangka geblek Benar-benar ngebet ee dan naga kuning hendak mengejar Biarkan saja Otaknya sedang kacau Dinasi hati pun tak ada gunanya Di tepi sungai dia segera menemukan perahu yang sebelumnya ditumpanginya bersama nenek pemberolusus Tanpa banyak cerita dia melompat masuk ke dalam perahu Pada saat dia membungkuk menjangkau pendayung Dua tangan kukuh tiba-tiba mencuat dari dalam air Dengan cepat dua tangan ini mencekal salah satu kaki setan ngompol lalu menariknya ke dalam air Wiro berpaling pada naga kuning Aku mendengar suara seperti orang mencebur ke dalam air Kakek itu pergi mencari perahu atau mencebur mandi Naga kuning tak menjawab Wiro berpikir-pikir sambil garuk-garuk kepala Tiba-tiba dia ingat sesuatu Serta merta Wiro melompat dan lari menuju tepi sungai Naga kuning mengikuti dari belakang Di tepi sungai Wiro dan naga kuning hanya menemukan perahu dalam keadaan mengapung terbalik Si setan ngompol tak kelihatan matlah hidungnya Tiba-tiba naga kuning berseru seraya menunjuk ke tengah sungai Wiro Lihat Air sungai di sebelah tengah tampak merah Darah ujar Wiro Jangan-jangan kakek itu bunuh diri atau dibunuh orang Bunuh diri? Apa alasannya? Dibunuh orang oleh siapa kata naga kuning pula Aku akan menyelidik Wiro segera hendak melompat terjun ke dalam sungai yang lebar dan dalam itu Tapi naga kuning cepat menghalangi Urusan di dalam air serahkan padaku Sudah lama aku tidak menyelam Seperti diketahui naga kuning sebenarnya adalah seorang kakek sakti yang berusia sekitar 120 tahun Dia merupakan orang kepercayaan Kiai Gede Tapa Pamungkas Seorang penguasa dan penjaga salah satu kawasan samudera sebelah selatan yang oleh sementara orang dianggap sebagai makhluk setengah manusia setengah roh Jika naga kuning sanggup mengarungi dan menyelami laut luas, maka sungai baginya bukan berarti apa-apa Sekali melompat maka sosoknya lenyap di bawah permukaan air sungai Mengenai asal-usul naga kuning harap bakal serial Wiro Sableng berjudul Tua Gila dari Andalas terdiri dari 11 episode Di dalam sungai, walau air sungai kuning dan agak keruh namun dengan kesaktian yang dimilikinya naga kuning bisa melihat cukup jelas Dua orang dilihatnya tengah bergumul, saling mencekik dan saling menendang Naga kuning segera mengenali Kedua orang itu bukan lain adalah si setan ngompol dan labuntalan, si gendut pemilik perahu yang sebelumnya lenyap secara aneh Dalam ilmu kesaktian sebenarnya setan ngompol jauh berada di atas labuntalan Tetapi berkelahi di dalam air tak biasa dilakukan si kakek Begitu dia diseret lawan masuk ke dasar sungai, kakek ini segera megap-megap Dengan mudah labuntalan yang memang memiliki kepandaian berkelahi di dalam air menjadikan si kakek bulan-bulanan jotosan dan tendangannya Darah mengucur dari hidung dan mulut si setan ngompol Darah inilah yang kemudian muncul di permukaan sungai dan terlihat oleh Wiro serta naga kuning Dalam keadaan tak berdaya kakek ini dicekik oleh labuntalan lalu dibenamkannya ke dasar sungai Pada saat genting itulah naga kuning melesat laksana seekor ikan pesut Labuntalan tersentak kaget ketika tiba-tiba rambutnya ada yang mencengkram Lalu kepalanya disentakan ke belakang Lehernya seperti mau tanggal Selagi dia masih diselimuti rasa kaget dan kesakitan mendadak ada sesuatu menyusup di selangkangannya Satu remasan keras pada anggota rahasia di bawah pusarnya membuat orang ini membuka mulut berteriak keras Tapi karena dia berada di dalam air, bukan saja suara teriakannya tidak terdengar Malah air sungai yang masuk ke dalam mulutnya Labuntalan megap-megap menahan sakit dan sulit bernafas Dari bawah perutnya kelihatan darah bercampur air mengapung naik ke permukaan sungai Naga kuning lepaskan jambakannya di rambut labuntalan Selagi si gendut itu menggap-gapai sia-sia meregang nyawa di dalam air naga kuning cepat menolong si setan ngompol dan menariknya ke permukaan air sungai Namun sebelum sempat di bawah ketepian tiba-tiba terjadilah satu hal yang tak terduga Sebuah perahu muncul di balik tikungan meluncur cepat laksana kilat di atas permukaan sungai Dari atas perahu melesat sebuah benda yang ternyata adalah segulung jala aneh berwarna biru Jala ini dalam kecepatan luar biasa melibat sekujur tubuh si setan ngompol yang berada dalam keadaan setengah sadar setengah pingsan Kurang dari sekejapan mata perahu itu telah berada belasan tombak di depan sana dan akhirnya lenyap dari pemandangan Sosok si setan ngompol yang tergulung dalam jala biru ikut melesat lenyap Demikian cepatnya semua itu terjadi hingga wiru yang ada di tepi sungai dan naga kuning yang masih di dalam air tidak sempat berbuat apa-apa Wiro Astaga Apa yang terjadi berseru naga kuning saya berenang cepat dan melompat ke daratan Ada orang berperahu menebar jala Menculik setan ngompol jawab puwiro Aku tak sempat mengenali siapa orangnya Gerak perahu dan caranya menebar jala cepat luar biasa Setan ngompol dalam bahaya Kita harus mengejar teriak naga kuning Kedua orang itu segera melakukan pengejaran dengan berlari di sepanjang tepi sungai Cukup lama berlari, jangankan menyusul Melihat perahu dan orang yang menculik si kakek itu pun mereka masih belum berhasil Percuma, keparat penculik itu sudah lenyap entah kemana kata wiru lalu hentikan larinya Naga kuning dalam keadaan basah kuyuk geleng-gelengkan kepala Setan ngompol Ini semua dia sendiri yang punya gara-gara Kalau dia tidak mengikuti nenek jahanam siluh hampiri palsu itu Urusan tidak sampai jadi kapiran begini Rupa bocah itu banting-banting kakinya Tiba-tiba dia hentikan menghentakan kaki dan tegak tak bergerak Naga kuning berpaling pada wiru Telingamu mendengar sesuatu? Ya, ada suara orang menyanyi Seperti suara anak-anak, jawab wiru Datangnya dari sana wiru menunjuk ke arah kejauhan Tidak menunggu lebih lama bersama naga kuning dia segera lari ke jurusan Dan datangnya suara orang bernyanyi itu Di satu tempat naga kuning hentikan larinya Sambil pegangi lengan wiru bocah ini berkata Dengar baik-baik Perhatikan syair dalam nyanyian itu Tidakkah aneh kedengarannya tanda seru Kedua sahabat itu lalu pasang telinga baik-baik Kalau ingin bertemu sahabatmu terakhir kali Datanglah ke perjamuan pengantar arwah Tempatnya sebelah timur lereng lah bukit tanpa mentari Saatnya malam hari esok lusa Wiro dan naga kuning saling pandang Baik-baik syair nyanyian itu selalu diulang-ulang Seperti sengaja ditujukan pada kita kata Wiro Kita harus segera menemukan anak yang sedang menyanyi itu Wiro dan naga kuning kembali lari ke jurusan suara anak menyanyi Baru bergerak beberapa langkah suara nyanyian Tiba-tiba lenyap dan berganti dengan suara anak menangis Serta ratap ketakutan Tolong! Aku takuti aku gamang Turunkan diriku Tolong! Aku takut jatuh Di cabang sebatang pohon tinggi Wiro dan naga kuning Kemudian menemukan seorang anak berusia sekitar 8 tahun dalam keadaan terikat Di sampingnya terikat sebuah keranjang berisi mempelam Wiro dan naga kuning segera naik ke atas pohon Melepas ikatannya lalu membawa turun ke tanah sekalian dengan keranjang berisi mangga itu Anak, katakan apa yang terjadi denganmu Bagaimana kau bisa berada di atas pohon dalam keadaan terikat bertanya Wiro Orang jahat itu yang melakukannya jawab si anak sambil memandang ke arah sungai penuh takut Orang jahat siapa? Kau mengenalinya tanya naga kuning Si anak menggeleng Tidak pernah kulihat orang itu sebelumnya Rambutnya panjang sepinggang Tubuhnya bau Matanya merah Mukanya bupeng Giginya besar-besar Mungkin dia bukan orang tapi roh jahat Aku takut Kau tak usah takut Ada kami di sini menolongmu Coba ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi Si anak lalu bercerita Aku dan kawan-kawan kesasar dalam hutan di tepi sungai Kami tadinya mencari kelinci hutan Aku terpisah dengan kawan-kawan Lalu wahai Muncul si muka bupeng itu Dia memberiku sekeranjang mempelam Padaku dia mengajarkan satu nyanyian Lalu aku dinaikannya ke atas pohon Diikat Di atas pohon aku harus melantunkan nyanyian yang diajarkannya itu Kalau tidak mau mempelam akan diambil dan aku akan dijejali ulat bulu Orang muka bupeng itu tak ada di sini Kau tahu kemana perginya Tanya Wiro sambil usap kepala si anak Yang ditanya menggeleng Kau tahu di mana letaklah bukit tanpa mentari yang kau sebut dalam nyanyian Tanya Wiro lagi Si anak kembali menggeleng Kau masih ingat kejurusan mana orang muka bupeng itu Perginya Tanya Wiro selanjutnya Si anak menunjuk ke arah timur sejajar hilir sungai Anak pandai Kami akan antarkan kau ke tempat aman Kata naga kuning Dia berpaling pada Wiro Kita harus mencari lakasipo Dia yang paling tahu semua kawasan di negeri ini Wiro mengangguk Mencari si kaki batu itu mungkin sama sulitnya Dengan mencari bukit tanpa mentari Terakhir sekali dia memberitahu akan mencari hantu santek laknat yang telah mencelakainya Naga kuning angkat anak lelaki di sampingnya lalu dia lemparkan ke arah Wiro Si anak terpekek kaget dan ketakutan Tapi begitu Wiro mendukungnya di atas bahu dan membawanya lari ke arah timur si anak tertawa-tawa kegirangan Naga kuning menyambar keranjang berisi mempelam lalu segera lari mengikuti Wiro 7. Kita kembali pada hantu jatilandak di bukit batu berhawa dingin Begitu mendengar bentakan dan gelap tawa di belakangnya Pemuda yang muka dan sekujur tubuhnya ditumbungi duri-duri coklat ini Jauhkan kepalanya dari wajah patung dan lepaskan rangkulannya Dia cepat berpaling Dalam gelapnya malam dia melihat dua orang tak dikenal tegak berkacak pinggang di atas dua batu besar terpisah kurang dari sepuluh langkah di hadapannya Yang pertama adalah seorang nenek berambut tawutan berwarna kebuah campur putih Dia mengenakan pakaian panjang warna hijau tua yang bagian atasnya berbentuk kemben Ketika menyeringai kelihatan tak satu gigi pun tumbuh di gusinya Nenek ini berhidung pesek hampir serata pipinya yang keriput Dia tegak dengan kaki terkembang Di pinggangnya tergantung sebilah pedang tanpa sarung terbuat dari batu pualam warna merah Di batu besar sebelah kiri tegak orang kedua Seperti si nenek dia juga memiliki rambut tawutan putih kelabu Tidak punya gigi barang satu pun alias sompong reong Matanya yang kanan kecil sipit sebaliknya mati sebelah kiri melotot besar Kakek ini berpakaian jubah kuning gelap Dia juga membekal sebilah pedang batu merah tak bersarung Hantu Jatilanda awasi kedua orang itu tanpa bergerak dan tak bersuara Dia mengambil sikap diam menunggu sambil berlaku waspada Setiap saat dia bisa melesatkan muriduri coklat di muka atau di tubuhnya yang mengandung racun ke arah kedua orang itu Tak bersuara tak bergerak Malu rupanya tertangkap tangan bercumbu dengan patung Hik, hik, hik si nenek buka suara lalu tertawa cekikikan Di batu sebelah kiri si kakek memandang berteliling Landak bermuka manusia ini cuma sendirian Mana teman-temannya? Dia masih diam seperti gagu Kita harus segera mendam peratnya dengan pertanyaan Baru dengan tangan dan kaki kata si nenek pula Si kakek anggukan kepala lalu membentak Hantu Jatilandak Mana sobat jahanamu orang dari negeri 1200 tahun mendatang bernama Wirosa Bleng itu Hantu Jatilandak tetap bungkam tidak bersuara, tidak berikan jawaban Sebaliknya dia bersitkan ludah Ludah yang berwarna kuning ini jatuh di atas sebuah batu Mengepulkan asap kuning Meski merasa terhina namun sepasang kakek nenek sama-sama tertawa bergelak Mungkin lidahmu perlu ku cabut Setelah itu ahai Mau ku lihat apakah kau masih bisa meludah Hik, hik, hik si nenek tertawa cekikikan Agaknya perlu diberitahu siapa kita adanya Agar landak bermuka manusia kuning ini tahu diri Tidak jual agak dan meludah segala kakek di atas batu besar sebelah kiri gerakan tangan Kanannya ke pinggang Tubuhnya melesat ke depan Selarik cahaya merah berkiblat Teran Berak Sebuah batu besar yang terletak tiga langkah di hadapan Hantu Jatilandak terbelah dua Sebelum dua belahan jatuh ke tanah si kakek sudah melesat dan tegak kembali di atas batu tempatnya semula Orang lain mungkin akan tersentak kaget dan kecut nyalinya melihat kemampuan si kakek dan kehebatan pedang merahnya Tapi Hantu Jatilandak yang sudah kesal melihat pingkah laku dua kakek nenek itu tidak pandang sebelah mata Malah kembali dia semburkan ludahnya Meledaklah kemarahan sepasang kakek nenek itu Si kakek acungkan pedang merahnya ke udara seraya berteriak Muridku lai gandrung dan lai gandring Kami guru kalian Lajailio dan Luhjahilio Kami telah menemukan salah seorang pembunuh kalian Kalian bisa sedikit bertenang diri di alam roh Sebentar lagi bangsat pembunuh akan segera kami habisi Hantu Jatilandak kerenyitkan kening begitu mendengar teriakan kakek di atas batu Ingatannya melayang pada kejadian beberapa waktu lalu Sewaktu dia dan kakeknya tringgiling liang batu Wiro dan pelawak sinting serta hantu tangan empat bertempur melawan kaki tangan hantu muka dua Dua orang di antaranya adalah lai gandrung dan lai gandring Dia berhasil membunuh lai gandring sementara Wiro menghabisi lai gandrung Baka episode berjudul Hantu Tangan Empat Ternyata sepasang kakek nenek ini adalah guru lai gandrung dan lai gandring Apalagi maksud kemunculan mereka kalau bukan menuntut balas melampiaskan dendam kematian murid-murid mereka Dua kaki tangan hantu muka dua yang sudah binasa itu tinggi sekali tingkat kepandainya Berarti kakek nenek ini jauh lebih tinggi Aku tidak takut membatin hantu jati landak lalu kembali dia meludah Lajahilio Tanganku sudah gata mau mencincang manusia landak ini berkata si nenek Tapi ada sesuatu yang hendak ku sampaikan padamu Lalu lujahilio melompat ke batu di samping kiri dan membisikkan sesuatu pada kakek bernama Lajahilio yang sebenarnya adalah kekasihnya Sejak muda belia mereka malang melintang sehilir semudik Hidup bersama tanpa kawin hingga mendapat julukan sepasang hantu bercinta Lajahilio menyeringai mendengar bisikan si nenek Dia memberi isyarat Lalu dua kakek nenek ini sama-sama hunus pedang batu pualam merahnya Hantu jati landak yang sejak tadi sudah berwas pada begitu melihat dua lawan bergerak serta merta gerakan dadanya Dua lusin duri coklat beracun melesat dari tubuhnya Enam menyambar ke arah Lajahilio Enam lagi ke jurusan Luhjahilio Dua orang yang diserang putar goloknya Demikian sebatnya hingga yang kelihatan hanyalah gulungan sinar merah berbentuk lingkaran Kraas 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 Selusin duri landak bertaburan ke udara Luruh ke tanah dalam keadaan terbelah wancur Hantu jati landak menggeram marah Dia goyangkan kepalanya Sepasang kakek nenek mengira lawan hendak menyerang lagi dengan duri-duri beracun yang ada di mukanya Ternyata hantu jati landak menggempur dengan dua larik sinar kuning yang keluar dari sepasang matanya Lujahilio Awas serangan sinar beracun teriak Lajahilio Dua kakek nenek ini segera berkelebat selamatkan diri sambil kiblatkan pedang batu merah Blep, blep, dua kakek nenek itu mencelat mental Jungkir balik mereka masih bisa mendarat di tanah dengan dua kaki menjejak lebih dulu Tangan Lajahilio dan Luhjahilio bergetar keras Pedang merah di tangan mereka berubah oleh bungkusan sinar kuning Dada masing-masing mendenyut sakit dan jalan nafas seolah tersumbar Dengan tubuh keringatan dua kakek nenek kerahkan tenaga dalam Perlahan-lahan selubung kuning yang membungkus senjata mereka sirna Dua pedang itu kembali ke warna semula yakni merah Lujahilio, menurut penglihatanku manusia landak itu baru mengerahkan setengah tenaga dalamnya waktu melancarkan serangan sinar kuning tadi Keadaan kita berbahaya Saatnya melakukan apa yang tadi kau bisikan Aku akan menggempurnya habis-habisan Hantu jatilan tak menggeram panjang sewaktu menyaksikan bagaimana serasang sinar kuning ilmu kesaktiannya yang bernama Mega Kuning Liang Batu Yang selama ini tidak pernah dikeluarkannya ternyata masih bisa ditangkis dengan pedang sakti di tangan lawan Maka dia segera kerahkan seluruh tenaga dalamnya Namun saat itulah Jailio telah melompat ke arahnya Pedang merah di tangan kanan kakek ini pancarkan sinar terang pertanda dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Hantu jatilan tak hendak sambut serangan si kakek dengan sinar Mega Kuning Liang Batu Tapi perhatiannya terbagi pada Lujahilio yang berkelebat ke kiri sambil membabatkan pedang merahnya Hantu jatilan tak meraung keras ketika melihat apa yang dilakukan si nenek Ternyata Lujahilio babatkan pedang merahnya untuk memapas leher patung perempuan cantik di samping batu besar Kera-a-a-as Aneh, begitu leher patung kena dibabat terdengar suara seperti pedang memapas putus leher sungguhan Kepala patung jatuh menggelinding ke tanah Dan lebih aneh lagi, dari kutungan leher baik yang di badan maupun yang di kepala keluar cairan merah seperti darah Lujahilio berseru kaget melihat apa yang terjadi Sebaliknya hantu jatilan tak meraung marah Dia tidak lagi memperhatikan sambaran pedang Lujahilio Masih untung senjata si kakek hanya membabat putus sembilan bulu landak yang ada di punggungnya Walaupun rasa sakit menggeletari sekujur tubuhnya bagian belakang namun hantu jatilan tak tidak peduli Didahului dengan menghantamkan selusin duri landaknya ke arah Lujahilio Hantu jatilan tak susul menyerang dengan sinar mega kuning liang batu Lujahilio terpekik ketika dua duri landak menyusup di kembengnya dan menusup permukaan kulitnya Nenek ini berkelebat kebalik batu besar Untung dia berlaku cepat Walau batu besar itu hancur berantakan dihantam sinar mega kuning liang batu dan mengetulkan asap kuning beracun Namun si nenek masih sempat selamatkan diri dengan membuat dua lompatan cepat Seperti tidak sadar kalau saat itu dia tengah menghadapi bahaya besar dari dua musuh berkepandaian sangat tinggi Hantu jatilan tak jatuhkan diri memungut kutungan kepala patung perempuan cantik Patungku, patungku, kasehan leharmu Hantu jatilan tak sesenggukan dan dekapkan kepala patung kedadanya lalu berusaha bangkit Pada saat itulah Lajahilio dan Lujahilio menyergap Dua pedang merah diarahkan satu ke leher hantu jatilandak Satunya tepat diarah jantung Namun hantu jatilandak seperti tidak peduli Bagainya patung batu itu lebih berharga dari nyawanya sendiri Kalian mau membunuhku aku tidak peduli Tapi wahai Jangan cedrai patung ini Dua kakek nenek tertawa mengekeh Hantu jatilandak tetap tidak peduli Dia terus berusaha berdiri Izinkan aku meletakkan kepala patung ini di tempatnya semula Hantu jatilandak meminta setengah meratap Dari dua matanya yang kuning kelihatan tetesan air mata Gelak tawa Lajahilio dan Lujahilio semakin keras Makhluk gelak ini benar-benar sudah jatuh cinta dengan patung itu Kata Lujahilio Dia memberi isyarat pada si kakek kekasihnya Lajahilio anggukan kepala Dua pedang merah lalu berkelebat ganas Pedang di tangan si nenek membaco ke kepala patung yang ada dalam dekapan Hantu jatilandak Sementara si kakek membabat ke pangkal leher hantu jatilandak Dalam keadaan seperti itu Hantu jatilandak sama sekali tidak lagi pedulikan keselamatan jiwanya Dia masih berusaha menyelamatkan kepala patung dengan merangkul dan mendekatnya erat-erat kedadanya Sesaat lagi kepala patung akan terbelah hancur dihantam bacokan pedang batu puala merah di tangan Lujahilio dan leher hantu jatilandak akan terbabat putus oleh pedang Lajahilio Sekonyong-konyong dua sinar aneh menyambar merobek kepekatan malam 8. Sambaran sinar pertama berwarna hitam berbentuk kipas terkembang Di dalam sinar hitam yang menebar ini berkilauan ratusan serpihan-serpihan bunga-bunga api Nenek bernama Lujahilio berseru kaget ketika melihat sinar yang melesat ke arah Lajahilio Dia berteriak memberi peringatan Pukulan menebar budi Lajahilio Awas Sambil berteriak si nenek berbalik dan lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung hawa sakti dengan tangan kirinya Gerakannya menghantam ini mau tak mau membuat turung bacokan pedangnya ke kepala patung Pukulan hawa sakti si nenek memang mampu mendorong sinar hitam yang menyerang Lajahilio dan menyelamatkan kekasihnya Tapi begitu dua kekuatan sakti tersebut saling bentrokan, satu letusan keras menggelegar Bunga-bunga api berlesatan seperti senjata rahasia, menderu ke arah si nenek Lujahilio menjerit keras Tubuhnya terpental sampai setinggi dua tombak Pedang batu pualam merahnya terlepas mental entah kemana Darah membersit dari mulutnya Puluhan percikan bunga api laksana ujung-ujung jarum menancap di tubuhnya Pada saat yang sama, selagi tubuhnya melayang turun Sinar kedua yang menderu dalam kegelapan malam datang menghantam Mendarat di punggungnya dengan telak Tak ampun lagi tubuh si nenek terlempar ke arah batu besar Luar biasa dan mengerikan sosok si nenek melesak datar masuk ke dalam batu sampai setengahnya Lajahilio sendiri yang tadi hampir membabat putus leher hantu jatilanda Sangat terkejut dan berteriak keras saksikan apa yang terjadi Babatan pedangnya ke leher hantu jatilanda Serta merta terhenti dan senjata itu kini dilemparkannya ke arah kegelapan Di mana dia melihat sosok serbah hitam yang tadi melepaskan pukulan dasyat Hingga si nenek kekasihnya amblas ke dalam batu besar Dalam rimba persilatan di negeri latanah silam saat itu hanya ada satu ilmu pukulan yang mampu membuat orang amblas masuk ke dalam tembok atau batu atau tohon yakni yang disebut pukulan kasih mendorong bumi Pukulan ini dimiliki oleh gadis masih sangat belia dan berwajah jelita bernama Luh Cinta Lajailio pukulkan tangannya berulang kali ke batu besar di mana Luh Jailio terpentang amblas hinggarmu Lalu dengan mengerahkan tenaga luar dan tenaga dalam diatarik sosok kekasihnya dari dalam batu Kreek Tubuh yang tertarik dari dalam batu itu keluarkan suara berkrekekan Si kakek merinding bergidik Dia memang berhasil menarik mengeluarkan sosok Luh Jailio dari dalam batu tapi keadaannya mengerikan karena sebagian daging di sebelah wajah, dada dan perut si nenek ternyata tertinggal lengket di dalam batu Wajah perempuan tua yang berada dalam keadaan lumpuh akibat pukulan sakti kasih mendorong bumi yang menghantamnya kini kelihatan tak lagi berdaging, tanpa hidung, kening, alis serta bibir dan dagu Lajah Jailio menggerung keras menyaksikan keadaan kekasihnya itu Amarahnya mewap Darah di kepalanya seolah mau munkrat menembus ubun-ubun Cepat dia menyambar dan mendukung sosok seng kekasih Sepasang matanya memandang melotot dan menyorot penuh geram ke arah dua orang di kegelapan namun tak berani melakukan apa-apa Dalam hati kakek ini membatin Dua orang dalam gelap itu pasti darab bernama Luh Cinta dan si penolong Budiman Dua pendekar berkepandayan yang sukar dijajagi Hantu muka dua saja belum tentu mampu menghadapi salah satu dari mereka Aku tak mau cari penyakit walau kelak hantu muka dua akan menjatuhkan hukuman berat padaku Tanpa banyak bicara, dengan darah mendidih si kakek akhirnya putar tubuh Sebelum berkelebat pergi dan menghilang di kegelapan malam dia masih sempat keluarkan suara Kalian berdua, aku tidak akan melupakan wajah kalian Suatu saat kami berdua akan melakukan pembalasan Orang dalam gelap mendengus Satunya lagi berkata Sebelum pergi silahkan ambil dua senjata milik kalian Kami tidak perlu senjata-senjata laknat ini Terdengar suara berkeretekan lalu dua buah benda melayang jatuh di hadapan lah Jahilio Ternyata adalah dua pedang milik kakek nenek berjuluk sepasang hantu bercinta itu Ketika si kakek memperhatikan dua pedang batu puala merah yang dilemparkan orang Dia menggeram keras Dua senjata itu tak karuan rupa lagi Gagangnya hancur, bagian tajamnya bergompalan dan badannya ada yang patah tak karuan Jahanam Dia menghancurkan pedang dengan ilmu kepeng Ilmu mematah tulang Memang dia rupanya Bangsat yang memikin GGR negeri latanah silam sejak beberapa waktu belakangan ini Awas, nantikan pembalasanku saking marahnya lah Jahilio tendang dua pedang yang sudah hancur itu lalu berkelebat lenyap dalam kegelapan malam Akan halnya hantu jatilandak, seperti tadi dia masih tidak perdulikan apa yang terjadi di sekitarnya Kepala patung yang putus sesaat masih tidekapnya Darah aneh yang keluar dari kutungan leher patung gelapotan di tubuhnya yang penuh duri Dengan hati-hati dan terbungkuk-bungkuk dia membawa kutungan kepala patung itu lalu letakkan ke badan patung yang masih terduduk utuh di samping batu besar yang telah wancur Patungku, kasihan kepalamu, kata hantu jatilandak Dibelainya rambut patung dan diusapnya wajahnya berulang kali Lalu dengan hati-hati kepala patung diletakkan yang di atas bekas kutungannya hingga bersambung kembali Begitu leher patung yang putus bersatu kembali, terdengar suara halus dalam gelap Wahai hantu jatilandak, sungguh besar arti perbuatanmu menyatukan kembali patung yang buntung itu Kelak para dewa akan memberkatimu Hantu jatilandak tegak tertegun Lalu dengan suara perlahan dia berkata Suara tanpa wujud, sesuai ucapanmu sebelumnya, aku harus pergi ke negeri latanah tembikar Kalau urusanku selesai aku akan segera ke sini Aku akan mengambil patung ini, membawanya ke satu tempat dan merawatnya baik-baik Angin malam bertiup dingin Hantu jatilandak mendengar suara orang menarik nafas dalam dan panjang beberapa jenak lamanya ditatapnya wajah dan sosok patung itu Walau cuma batu mati tanpa nyawa tapi aku yakin patung inilah yang mengeluarkan semua ucapan yang sampai ke telingaku Mungkin ada roh masuk ke dalam patung batu ini Dengan perasaan berat hantu jatilandak memutar tubuh hendak beranjak pergi dari tempat itu Namun gerakannya tertahan Di depannya dalam kegelapan malam dua orang tegak berdiri memandang memperhatikannya Seperti diketahui ketika tadi dia diserang oleh sepasang kakek nenek bernama Lajailio dan Luh Jailio pemuda yang tubuhnya penuh duri ini seperti tidak peduli Tapi sebenarnya dia mengetahui apa yang terjadi Maka begitu melihat dua orang itu, hantu jatilandak segera membungkuk memberi penghormatan Wahai, kalian berdua telah menyelamatkan jiwaku Aku sangat berterima kasih Hantu jatilandak menatap ke sebelah kanan di mana berdiri seorang darah berpakaian biru Dalam gelapnya malam wajahnya yang cantik tampak sangat tanggun Hantu jatilandak kembali menjura Wahai sahabat kuluh cinta Ternyata dalam nasib yang sama malang kau masih bisa menurunkan tangan kasih Menolong menyelamatkan diriku Aku berterima kasih padamu Aku masih ingat waktu kau menuturkan nasib untung dan perasaanmu tempoh hari Apakah kau sudah berhasil menyingkapkan semua teka-teki hidup dirimu? Apakah kau sudah menemui orang-orang yang dulu pernah kau tanyakan itu? Sebenarnya gadis berbaju biru dalam gelap yang memang luh cinta adanya hendak menjawab Namun dia sengaja berdiam diri karena di sampingnya hanya terpisah sekitar tujuh langkah tegak sosok serbah hitam orang yang selama ini mengikutinya secara diam-diam Walau orang ini tadi juga turun tangan membantu menyelamatkan hantu jatilandak namun luh cinta tetap menaruh curiga terhadapnya Karenanya dia diam saja dan sengaja tidak mau bicara di hadapan orang itu Karena pertanyaannya tidak mendapat jawaban hantu jatilandak lalu berpaling pada sosok yang satu lagi Mungkin kita pernah berjumpa Maafkan aku kalau salah menduga Bukankah kau yang disebut orang si penolong buriman? Wahai, sungguh beruntung diriku Malam ini aku kejatuhan berkat menerima pertolongan darimu Aku berterima kasih padamu wahai sahabat Begitu hantu jatilandak menyebut nama orang di hadapannya itu Terkejutlah gadis berpakaian biru yang ada hiasan bunga tanjung di keningnya Gadis ini cepat palingkan kepala menatap tajam pada sosok yang tegak sekitar 10 langkah di sisi kanannya Benar dia rupanya Makhluk muka hitam yang terus-terusan mengikuti Beberapa waktu lalu aku berhasil menghilang dari kuntitanya Bagaimana malam ini dia tahu-tahu bisa berada di bukit dingin ini? Sebaiknya aku segera pergi saja Orang bermuka hitam yang maklum akan gerak hati Luh Cinta segera maju mendekat sampai 3 langkah lalu berucap Wahai gadis, pertemuan ini mungkin tidak menyenangkan bagimu Sedang bagiku adalah satu harapan yang sangat besar Harapan apa tanya Luh Cinta Eran? Gadis ini jadi bergebar Dia membatin Setiap harapan yang baik selalu disertai rasa kasih Apakah orang ini Gadis bernama Luh Cinta Kau tentu masih ingat pertemuan kita terakhir di bukit tempat periangsa putih disekap dalam sumur melintang Kau maharap baka episode berjudul Hantu Muka 2 Aku ingat Malah lebih dari itu Bukankah kau yang selama ini selalu menguntit diriku secara diam-diam Jika kau memang membawa satu harapan Apakah begitu caranya memperkenalkan diri? Harapan yang baik selalu berlandaskan kasih Aku tidak melihat hal itu tercermin dalam wajahmu wahai kerabat Mungkin karena kau menempuh hidup dengan kera menyembunyikan wajah? Seng pencipta memberikan wajah kepada setiap orang Entah wajah itu bagus entah buruk Itu pelambang keadilan dalam kasih sayang Kau justru menyembunyikan rasa kasih itu Lama orang bermuka hitam tercenung mendengar ucapan Luh Cinta Dalam hati dia berkata Wahai gadis bernama Luh Cinta Jika kau tahu nasib perjalanan hidupku Justru rasa kasih sayang sudah habis ditelan derita Tapi jauh di lubuk hati ini masih ada setetes kasih sayang yang aku jaga baik-baik agar tidak hilang Hanya saja kasih sayang itu tidak bisa kuberikan sebelum aku mampu menyingkap teka teki hidup ini Bertahun-tahun aku mengelana mencari dan mencari Sampai saat ini semua itu berakhir pada kesiasiaan Wahai gadis bernama Luh Cinta Cinta kasih yang murni tidak tercermin dari bagus dan buruknya wajah seseorang Menyembunyikan sesuatu bukan selalu berarti melupakan kasih anugerah Seng pencipta Kasih memang harus berada di mana-mana Dan tempatnya yang terkudus adalah dalam lubuk hati manusia Tetapi garis nasib seseorang terkadang tidak memungkinkan dia mewujudkan kasih sayangnya seperti yang dikehendaki oleh orang lain Itulah sebabnya aku berkata Pertemuan denganmu adalah membawa satu harapan besar Harapan akan tinggal harapan jika kasih yang ada dalam harapan itu tidak mampu mewujudkan diri Bukan karena mau yang empunya diri, tapi karena keadaan Sekarang terserah padamu, apakah kau mau memberikan jalan Pada pertemuan yang lalu aku tidak melihat kesempatan dalam keadaan Malam ini mungkin saatnya Namun sekali lagi harapanku hanya tinggal harapan Semua sangat tergantung pada dirimu Sesaat Luh Cinta tampak termanggu mendengar ucapan orang bermuka hitam Lalu gadis ini berucap Wahai, rasanya segala sesuatunya tidak semua tergantung pada diriku Bolehkah aku mengetahui harapan apa yang ada dalam hatimu? Aku akan mulai dengan pertanyaan pertama Di luaran tersirap kabar bahwa selama ini kau mengelana dan selalu bertanya tentang beberapa orang di balik beberapa nama Hmm, kalau kau sudah tahu aku tidak akan membantah Tadipun sahabatku bernama Hantu Jatilandak ini telah mengungkapkannya Kata Luh Cinta sambil berpaling pada Hantu Jatilandak Orang bermuka hitam yaitu si penolong Budiman berkata Sebelumnya aku telah menemui orang pandai bernama Hantu sejuta tanya sejuta jawab Dia yang memberi petunjuk agar aku datang ke tempat ini Ternyata tidak terduga aku menemuimu di tempat ini Hantu Jatilandak berdehem beberapa kali lalu berkata Antara kalian berdua ada pembicaraan yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan diriku atau tidak pantasku dengar Lebih baik aku segera pergi saja dari sini Wahai Hantu Jatilandak, ku harap kau tetap berada di sini Kata Luh Cinta pula Dia sengaja meminta karena seandainya orang bermuka hitam itu ternyata adalah manusia julas yang punya maksud jahat terhadapnya Jika Hantu Jatilandak masih ada di tempat itu niscaya gak akan menolong Tidak ada salahnya kau tetap berada di sini wahai kerabatku Hantu Jatilandak Siapa tahu kau bisa membantu di saat kami berdua tidak bisa memecahkan masalah Berkata si penolong Budiman Mendengar ucapan orang itu maka Hantu Jatilandak akhirnya bersedia tetap berada di tempat itu Sebelum dia duduk di atas pecahan batu besar pemuda ini berkata Sahabatku penolong Budiman, kau beruntung bisa bertemu dengan Hantu sejuta tanya sejuta jawab Aku sudah bertahun-tahun mencarinya Aku perlu menemuinya untuk mencari tahu riwayat gelap yang menyelubungi diriku Aku berhasil menemuinya hanya secara kebetulan di satu rimba belantara di pinggir sungai Jawab si penolong Budiman Aku turut bersedih mengetahui riwayatmu Wahai Hantu Jatilandak Jika aku bisa membantu pasti akan kulakukan sesuatu untukmu Hantu Jatilandak ucapkan terima kasih lalu duduk di atas batu Si penolong Budiman berpaling pada Luh Cinta lalu lanjutkan pembicaraannya Dari kabar yang kusirap, kau pernah bertanyakan tentang seorang bernama Lajundai Apakah benar? Sepasang maceluh cinta membesar dan menatap lekat-lekat pada si muka hitam Lalu dia anggukan kepala Apakah kau mengetahui orang itu dan di mana beradanya bertanya Luh Cinta? Atau mungkin kau ada sangkut paut dengan dirinya? Wahai Orang itu berada di istana kebahagiaan Jawab si penolong Budiman 9. Kagaklah Luh Cinta mendengar jawaban itu Wahai Jika ucapanmu itu benar adanya Dapatkah kau memberikan bukti dan kesaksian? Seseorang bisa saja memberikan bukti dan kesaksian Tetapi bukti dan kesaksian yang terbaik adalah Jika orang yang menginginkannya sendiri yang melakukan penyelidikan Aku hanya cukup memberitahu Lajundai itu sebelumnya bernama Labahala Dan dia bukan lain adalah makhluk yang bernama Hantu Muka 2 Luh Cinta hampir terlonjak mendengar ucapan si penolong Budiman itu Sekujur tubuhnya bergetar Dalam hati yang panas membara dia berkata Wahai Jadi Jahanam itu bukan saja pernah hendak berbuat keji terhadap ibuku Tapi juga terhadap diriku Kalau hidup manusia lebih dikuasai nafsu daripada kasih Inilah jadinya Cukup sudah kejahatan yang dibuat Hantu Muka 2 di negeri latanah silam ini Kalau kasih memang tidak bisa menyadarkannya Aku memohon pada para dewa dan para pri agar diberi kemampuan untuk membasmi manusia itu Wahai gadis bernama Luh Cinta Kau sekarang sudah mengetahui siapa adanya Lajundai Kalau aku boleh tahu Gerangan apa yang ada di balik pertanyaanmu terhadap orang itu Luh Cinta tidak mau menerangkan hal yang sebenarnya Gadis ini hanya menjawab Kau tentu sudah tahu manusia bagaimana adanya Hantu Muka 2 Jika manusia jahat seperti dia tidak segera dibasmi apa jadinya negeri ini Secara semena Menidia telah memaklumkan diri sebagai raja-raja segala hantu Menjadikan dirinya sebagai makhluk segala keji Segala tipu dan segala nafsu Aku setuju dengan pendapatmu wahai kerabat bernama Luh Cinta Aku masih ada beberapa pertanyaan jika Kasudi menjawab Aku akan menjawab kalau memang bisa ku jawab Kata Luh Cinta pula Dalam kabar yang kusirap kau juga menanyakan seorang bernama Hantu Penjunjung Roh Tentang nenek sakti itu Aku sudah mendapat jawaban Bahkan aku sudah menemuinya Kata Luh Cinta lalu gadis ini bertanya Wahai apa maksud tujuan di balik semua pertanyaan ini? Si penolong Budiman tidak menjawab malah ajukan lagi satu pertanyaan Setelah kau mendapat jawab dan bertemu sendiri dengan Hantu Penjunjung Roh Apakah kau sudah mengetahui siapa nenek itu ada apa hubunganmu dengannya? Wahai, aku tidak akan menjawab pertanyaan aku mulai curiga Ku tanyakan apa maksud semua tanyaanmu tapi kau tidak menjawab Kau tidak menjawab, aku tidak memaksaku dengar kau juga menanyakan tentang seorang perempuan bernama Luh Piranti Mengapa? Apa hubunganmu dengan perempuan itu? Tambah si penolong Budiman ajukan pertanyaan Luh Cinta tersenyum tapi gelengkan kepala saat ini aku tak bisa menjawab pertanyaanmu itu Juga tentang lelaki bernama Laptampi yang juga menjadi salah satu pertanyaanmu Hektometer mungkin aku mau menjawab pertanyaanmu jika kau mau mengatakan siapa dirimu lalu memperlihatkan wajah aslimu Si muka hitam tersenyum Rupanya dasar kasih sayang yang menjadi panutanmu memiliki keterbatasan yang membuat kita sama-sama tidak mau berlaku terbuka Padahal kasih sayang itu memerlukan keterbukaan hati serta kepercayaan semua pihak Kalau begitu perlihatkan padaku mukamu yang asli Jangan sembunyikan di balik tanah liat dan jelaga hitam Aku akan penuhi permintaanmu Hai gadis bernama Luh Cinta Asalkan kau berjanji memberi tahu apa hubunganmu dengan Luh Piranti dan Latampi Aku berjanji Aku percaya pada janjimu Kata si penolong Budiman pula Lalu dia pergunakan jari-jari tangannya untuk melepaskan tanah liat yang dicat hitam yang selama ini melekat menutupi wajahnya Orang ini melangkah mendekati Luh Cinta hingga gadis itu dengan jelas dia melihat wajahnya Apakah kau mengenali siapa diriku wahai Luh Cinta Luh Cinta perhatikan wajah orang itu Entah mengapa dada gadis ini langsung bergebar Wahai, ternyata dia lelaki separuh baya berwajah tampan sekali Perasaannya semakin aneh ketika sepasang neti mereka saling beradu pandang Luh Cinta tundukkan kepala Aku, wahai Aku tidak mengenali siapa dirimu Kata si gadis akhirnya dengan suara bergetar Si penolong Budiman palingkan wajahnya pada hantu Jatilanda lalu berkata Mungkin kau mengenali siapa aku wahai kerabatku hantu Jatilanda Tidak, aku tidak pernah melihatmu sebelumnya Aku tidak kenal wajahmu Orang itu lalu memandang pada Luh Cinta Aku sudah perlihatkan wajah asliku Sekarang aku menagih janji Harap kau mau memberi tahu apa hubunganmu dengan Laptampi dan Luh Piranti Kedua orang itu adalah Belum sempat Luh Cinta menyelesaikan ucapannya Tiba-tiba di langit kelihatan belasannya Lapi laksana barisan obor bergerak turun ke bawah Barisan obor itu berbentuk lingkaran dan gerakannya turun sangat cepat Udara yang sudah sangat dingin di tempat itu mendadak bertambah luar biasa dinginnya Semua orang yang ada di tempat itu Baru mampu melihat bahwa yang membawa nyala api itu adalah 15 sosok perempuan muda berpakaian tipis berwarna abu-abu Beri dari atas langit, ketiga orang itu sama membatin Tiba-tiba 15 nyala api melebar dan menyatu lalu bergerak ke arah patung batu seperti lingkaran tabir Tidak satu pun dari ketiga orang yang ada di tempat itu mengetahui apa yang terjadi Sesaat kemudian dalam gelapnya malam lingkaran tabir api dengan cepat tampak bergerak naik ke atas Begitu tabir api berpisah dan kembali membentuk 15 nyala api berada jauh di atas sana Udara dingin lenyap Tubuh hantu jatilandak, luk cinta dan si penolong budiman terlepas dari kebekuan Darah mereka kembali mengalir wajar Hantu jatilandak yang pertama sekali berteriak keluarkan suara penuh tegang Patungku Patung itu lenyap hantu jatilandak melompat ke dekat batu besar pecah Di mana patung perempuan cantik yang bisa mengeluarkan air mati sebelumnya berada Dia merabar-rabakian kemari seperti orang buta berusaha memegang sesuatu Ketika menyadari bahwa patung itu memang tak ada lagi di situ Hantu jatilandak menggerung keras lalu jatuhkan diri Patungku Para peri dari atas langit mengambil patung itu Seruluh cinta Gadis ini lalu cepat dekati hantu jatilandak Sambil memegang bahu hantu jatilandak dia berkata Wahai kerabatku, patung itu tentu sangat besar artinya bagimu Patung itu sama dengan nyawaku, kata hantu jatilandak Mengapa para peri mengambilnya? Mereka mencuri patungku Aku yakin, para peri tidak mencuri patung itu Wahai hantu jatilandak Memujuk luh cinta Jika mereka melakukan sesuatu pasti ada sebabnya Pasti ada hikmah kasih sayang di balik kejadian ini Hantu jatilandak tiba-tiba menggerung lagi lalu melompat tegap Aku tidak percaya Para peri itu selalu menjatuhkan tangan jahat terhadapku Karena perbuatan mereka ayahku lenyap tak tentu rimbanya Ibu ku tak diketahui di mana beradanya Kini satu-satunya benda yang sangat ku sayangi mereka ambil Terkutuk Jahat Saking marahnya hantu jatilandak Hantamkan tangan kanannya kepecahan batu besar yang ada di dekatnya Batu itu hancur berketing-keting dan setiap ketingan yang tadinya berwarna kehuah berubah menjadi kekuning-kuningan serta mengepulkan asap Bersabar dan tabahlah wahai kerabatku hantu jatilandak Kata si penolong budiman Kesabaran dan ketabahan adalah dua dari setian banyak kekuatan kasih di atas muka bumi ini Luh cinta menambahkan Hantu jatilandak mendengus dan berpaling pada si gadis Kita manusia di muka bumi selalu bicara tentang kasih sayang Tapi para peri di atas langit sana mengumbar malapetaka Apa dosa kesalahanku sampai aku diperlakukan seperti ini Mengapa derita tidak pernah putus menimpa diriku Penuh haruluh cinta gelengkan kepalanya Hatinya sangat pilu melihat keadaan hantu jatilandak Hingga dia tak mampu berkata lagi sementara si penolong budiman tegak termangu Tiba-tiba dalam gelapnya malam terdengar suara mengui Lalu ada suara menggelapar dan sambaran angin Seekor burung gagak hitam entah dari mana munculnya tahu-tahu sudah hingga di ujung lancip sebuah batu Gagak itu, desis hantu jatilandak Makhluk pemberi petunjuk Dia muncul lagi Gagak di atas batu menguik lagi Angguk-anggukan kepalanya ke arah hantu jatilandak lalu ke pakan sayapnya Sesaat binatang ini berputar-putar rendah lalu terbang ke arah timur Ingat peristiwa sebelumnya di mana si gagak memberi petunjuk hingga dia sampai ke tempat itu Hantu jatilandak segera lari mengikuti burung itu Luh cinta sesaat masih diam Lalu gadis ini pun berkelebat pula ke arah lenyapnya hantu jatilandak Gadis bernama Luh cinta Tunggu dulu Kau belum memenuhi janjimu berseru si penolong budiman Namun Luh cinta telah lenyap di telan kegelapan malam Si penolong budiman bermaksud hendak mengejar pula Namun dia sadar keadaan mukanya Aku harus menutupi wajahku lebih dulu Baru mencari gadis itu Wajahnya sama benar Aku yakin dia Orang ini menarik nafas dalam lalu tinggalkan kawasan bukit batu itu penuh kecewa 10. Luh cinta hampir kehabisan tenaga Karena sepanjang malam dia berlari terus-menerus mengikuti hantu jatilandak Di sebelah depan hantu jatilandak juga merasakan sekujur tubuhnya seperti mau bertanggalan Nafasnya megap-megap Dia lari mengikuti gagak hitam yang terbang rendah di depannya Pada saat langit di sebelah timur tampak terang Gagak hitam melesat ke arah selatan Memasuki satu kawasan bebukitan rendah ditumbuhi aneka warna kembang yang sedang mekar Baik hantu jatilandak maupun Luh cinta tidak sempat memperhatikan keindahan di sekelilingnya Mereka lari terus Waktu menyeberangi satu anak sungai kecil dan dangkal serta beraya sejuk jernih Hantu jatilandak pergunakan kesempatan untuk meneguk minum sepuas hatinya Lalu lari lagi mengikuti gagak hitam yang berputar-putar seolah sengaja menunggu Hal yang sama juga dilakukan Luh cinta Gadis ini cuci mukanya lalu teguk air sejuk itu Ketika dilihatnya hantu jatilandak melanjutkan larinya Dia pun ikut mengejar Di salah satu puncak bebukitan yang penuh bunga-bunga itu Gagak hitam melayang turun dan hingga di atas sebuah batu roncing berlumut Di sini binatang ini menguit beberapa kali Hantu jatilandak memandang berkeliling Kau mendapat sesuatu petunjuk tanya Luh cinta begitu sampai di sebelah hantu jatilandak Burung itu berhenti di sini Berarti ada sesuatu di tempat ini Tapi aku belum melihat apa-apa Semua tempat ditumbuhi bunga-bunga Luh cinta ikut memperhatikan keadaan di tempat itu sementara matahari sudah muncul penuh dan kini keadaan jadi terang-benerang Di belakang batu tempat burung itu hingga kata Luh cinta Aku melihat bunga-bunga tumbuh agak terkuat Mungkin ada seseorang sebelumnya melewati tempat itu Coba kita menyelidik Kata hantu jatilandak pula Kedua orang itu bergerak kebalik batu berlumut Gagak hitam menguik keras beberapa kali Lihat Luh cinta berseru menunjuk ke arah depan Di balik rimbunan bunga-bunga setinggi kepala itu ada lubang besar Hantu jatilandak cepat menyelidik Apa yang dikatakan Luh cinta ternyata benar Di balik serumpun bunga-bunga yang batangnya hampir setinggi kepala manusia Ketika disibakan kelihatan sebuah lubang besar Mulut sebuah goa Kata hantu jatilandak Luh cinta mengangguk Aku mencium ada bau harum keluar dari dalam sana Kau tunggu di sini Aku akan menyelidik masuk ke dalam Kata hantu jatilandak Kita masuk sama-sama Kata Luh cinta pula Maka kedua orang itu pun masuk ke dalam Semula mereka menyangka keadaan dalam goa itu gelap bulita Ternyata ada cahaya terang di sebelah depan Berjalan sejauh hampir lima puluh langkah Hantu jatilandak keluarkan seruan tertahan dan hentikan langkahnya Ada apa tanya Luh cinta Hantu jatilandak memberi isyarat Bicara perlahan Lihat ke depan sana Hantu jatilandak miringkan tubuh Sengaja merapat ke dinding kanan goa Agar Luh cinta dapat melihat jelas ke ujung goa Sewaktu si gadis memandang ke depan Dia cepat tekap mulut menahan seruan yang hampir keluar dari tenggorokannya Di depan sana Di ujung goa tampak tegak patung perempuan cantik yang sebelumnya ada di bukit dingin Tak jauh dari patung ada sebuah obor yang nyala apinya mulai mengecil Keadaan di dalam goa sejuk sekali dan ada bau harum memenuhi udara Aku seperti pernah mencium bau harum ini sebelumnya di sikluh cinta Aku juga jawab Hantu jatilandak Aku tidak mengerti bagaimana patung perempuan cantik itu berada di sini Betul Malam tadi kita lihat sendiri belasan peri turun dari langit memboyong mencurinya Kata Luh cinta pula Peri-peri itu membawa patung ini ke dalam goa ini Aku tak bisa menduga Hati-hati lah Luh cinta Aku mau mendekat ke ujung sana Aku punya firasat ada orang lain dalam goa ini Dia bersembunyi di balik sosok patung Kau juga hati-hati Kata Luh cinta yang merasa senasib dengan pemuda malang itu Baru saja hantu jatilandak bergerak dua langkah Tiba-tiba dari balik patung di ujung goa ada suara membentak Siapa di sana? Suara perempuan, bisik Luh cinta Aku seperti mengenali tapi tak bisa memastikan karena suara itu disertai gemah pantulan dinding goa Jika tidak menjawab jangan salahkan kalau aku menjatuhkan tangan jahat Suara dari balik patung kembali menggema Aku hantu jatilandak memberitahu hantu jatilandak Aku Luh cinta Hantu jatilandak Berikan satu bukti bahwa kau memang hantu jatilandak adanya Si pemuda jadi bingung Luh cinta berbisik Kirimkan satu duri landakmu kebalik patung Hantu jatilandak gerakan pipi kanannya Sebuah duri coklat yang ada di peti itu melesat ke depan Menancap di dinding goa sebelah sana Sungi sejenak Sesaat kemudian dari balik patung perempuan menangis Muncul sesosok tubuh berpakaian serba putih dan menebar bau wangi Peri angsap putih hantu jatilandak dan Luh cinta berseru hampir berbarengan Terkejut dan tidak menyangka sama sekali akan menemui seng pri di tempat itu Sesaat kedua orang yang baru masuk ini tegak terpana menatapi wajah peri angsap putih Aneh, kedua orang ini melihat ada bekas menangis pada sepasang metu biru seng pri Kalian datang hanya berdua tanya pri angsap putih karena diam-diam dia mengharap pendekar 212 Wiro Sableng juga muncul bersama mereka Seng pri menjadi kecewa karena memang hanya hantu jatilandak dan Luh cinta yang masuk ke dalam goa Apalagi sejak beberapa waktu lagi dia merasa cemburu atas hubungan Wiro dengan Luh cinta Dari hanya terkejut hantu jatilandak berubah menjadi marah Kehidupannya yang penuh darita selama ini adalah gara-gara kutukan para peri Patung yang sangat disayanginya lenyap dilarikan orang Ternyata peri angsap putih yang melakukannya Peri angsap putih, jadi kau rupanya yang punya pekerjaan Sungguh aku tidak menyangka Dari dulu tindakanmu selalu mendatangkan kesengsaraan padaku hantu jatilandak membentak Wahai, apa maksud ucapanmu hantu jatilandak tanya peri angsap putih Suaranya terdengar agak asrak Jangan berusaha mencari dalih Kau seperti ayam putih terbang siang yang tertangkap tangan dan tak mungkin berdosa lagi Peri angsap putih memandang pada Luh cinta Kerabatku bernama Luh cinta, mungkin kau bisa menerangkan maksud semua ucapan hantu jatilandak Luh cinta menjadi kikuk Gadis ini berkata Hantu jatilandak, harap kau bicara terus terang pada peri itu Tak perlu memakai kata-kata berkias Agar persoalan yang kau hadapi bisa jelas dan tak ada salah menduga satu dengan yang lain Peri angsap putih, kau tahu di mana patung perempuan cantik ini sebelumnya berada bertanya hantu jatilandak Aku tahu Di bukit batu dingin, jawab peri angsap putih polos Lalu bagaimana patung ini tahu-tahu berada dalam goa ini bersamamu? Apakah patung batu ini punya kaki, bisa berjalan sendiri atau ada yang membawanya ke sini? Berubahlah paras peri angsap putih mendengar kata-kata hantu jatilandak itu Sesaat dia memandang ke arah Luh cinta, menunggu kalau-kalau gadis itu akan mengucapkan sesuatu menyambung kata-kata hantu jatilandak Ketika si gadis tidak berkata apa-apa maka peri angsap putih lalu membuka mulut Hidup memang penuh keanehan Apa yang dilihat dengan metu nyata belum tentu sesuai dengan apa yang diduga Apa yang dijelaskan dengan kata-kata belum tentu didengar dipercaya Wahai hantu jatilandak, ketahuilah, malam tadi serombongan peri, entah siapa yang memerintah Turun ke negeri latanah silam untuk mengambil patung ini dari bukit batu dingin Mereka bermaksud membawa patung ini ke negeri atas langit karena rasa khawatir yang berkelebihan Mereka takut patung ini bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diingini Patung batu, hanya sebuah benda mati menjadi bahan kekhawatiran ketakutan Sungguh bodoh sekali para peri di negeri atas langit itu kata hantu jatilandak pula Aku menduga, salah satu dari para peri yang mengambil patung ini adalah kau sendiri Patung itu bukan patung biasa wahai hantu jatilandak Kau mengetahui sendiri Mana ada patung biasa pandai berkata-kata Mana ada patung batu bisa mengeluarkan air mata Mana mungkin patung biasa mengucurkan darah ketika lehernya ditebas Noda darah itu masih ada pada tubuhmu Hantu jatilandak pandangi dada dan kedua tangannya Memang darah yang mengucur secara aneh dari kutungan leher patung perempuan itu masih melekat di tubuh hantu jatilandak Aneh, mengapa kau tahu semua kejadian itu tanya hantu jatilandak Tidak aneh, karena sejak patung itu berada di bukit batu dingin aku berada tidak jauh dari sana Apa kepentingan muahai peri angsa putih? Sejak lama antara kami bangsa peri terdapat perselisihan dalam kera berpikir dan bertindak Tak mungkin dan tak boleh hal ini ku jelaskan padamu Aku salah seorang yang menentang kera berpikir serta tindakan para peri yang kuanggap kuno dan tidak mau melihat perubahan-perubahan yang terjadi di atas bumi Namun agaknya aku hanya berjalan sendiri Para peri lainnya tidak setuju bahkan marah Itulah sebabnya setiap hal yang bertentangan dengan para peri lainnya aku selalu melakukan secara diam-diam Aku sungguh gembira mendengar kata-katamu muahai peri angsa putih Tapi menurut kakeku teringiling liang batu, justru kaulah peri yang hendak menculik diriku ketika aku dilahirkan dan dilemparkan oleh ayahku sampai jatuh ke pulau kediaman kakeku itu Sekarang kau bicara lain Mungkin aku perlu mendengar ucapan peri lain untuk mengetahui siapa dan bagaimana dirimu sebenarnya Walau hatinya merasa tersinggung atas ucapan hantu jatilendak itu namun peri angsa putih berusaha tersenyum dan menjawab Jika kau memang berniat, siapa yang melarangmu untuk bertemu dan bicara dengan para peri? Wahai, aku berada di sini Di dalam goa di mana patung perempuan cantik yang kau sayangi juga berada di sini Ayam putih terbang siang katamu Aku tertangkap tangan Tertangkap basah Tertangkap tangan dan basah bagaimana? Seperti ku katakan tadi dan kau ketahui sendiri Para peri sengaja hendak memboyong patung ini ke negeri atas langit Aku satu-satunya yang tidak menyukai hal itu Tapi tak mungkin aku menentang peri sebanyak itu Satu-satunya jalan adalah bertindak secara diam-diam Malam tadi dengan menyamar aku mencuri patung ini dan membawanya ke dalam goa ini Mengapa kau melakukan hal itu wahai peri angsa putih? Menjadi pahlawan untuk sebuah patung benda mati Terus terang aku tidak suka dengan tindakan para peri Mereka telah melangkah terlalu jauh dalam mengurus hal-hal yang tak patut mereka lakukan Kemudian satu hal yang amat penting Seperti aku katakan tadi patung ini bukan patung biasa Apakah kau tidak merasa bahwa dalam aliran darahmu Dalam detak jantungmu seperti ada pertalian batin antaramu dengan patung ini Aku tidak mengerti Kau menyukai patung ini Kau menyayangi mengasihinya Wahai, itulah yang kemaksudkan pertalian batin Sambung rasa Kau bahkan tidak peduli akan keselamatan tubuh serta jiwamu sendiri demi menyelamatkan patung ini Itulah rasa kasih sayang sejati Mengenai kasih sayang pengetahuanku hanya secupak dangkal Mungkin kerabat luh cinta bisa menjelaskan Luh cinta diam saja tapi dia tahu kalau peri angsa putih menyindirnya Apapunlah maksud peri satu ini menyindirku, membatin luh cinta Aku akan membawa patung ini dari sini Hantu jatilanda tiba-tiba berkata Kau memang berhak atas patung ini, kata peri angsa putih pula Tapi jika aku menyarankan, sampai keadaan benar-benar aman biar saja patung ini tetap di sini Para peri di negeri atas langit tidak tahu kalau patung ini ku sembunyikan di sini Apalah yang dikatakan peri angsa putih mungkin benar Sebaiknya kau mengikuti nasihatnya, luh cinta ikut bicara Kalau begitu aku menurut saja Namun ada satu hal yang perlu kutanyakan padamu Wahai peri angsa putih Menurutmu patung ini bukan patung biasa Aku juga tahu dan menyadari Lalu, apakah kau mungkin tahu asal-usul patung ini? Tak mungkin tahu-tahu bisa berada di bukit batu dingin Untuk menemuinya aku mendapat petunjuk aneh dari seekor gagak hitam Burung itu juga yang memberi petunjuk letak goa ini padaku Kalau patung ini memang dipahat orang, siapakah pemahatnya? Mengapa setelah selesai patung ditinggalkan begitu saja di bukit sunyi? Wahai peri angsa putih menatap sejurus wajah hantu jati landak Jika ku ceritakan satu kebenaran padamu, apakah kau akan cukup tabah mendengarnya? Penderitaan dan kesengsaraan telah menempa diriku menjadi orang paling tabah di muka bumi ini Wahai peri angsa putih Luh cinta lalu menyambung Kebenaran adalah salah satu kekuatan paling luar biasa dari kasih sayang Aku yakin hantu jati landak akan tabah mendengar ceritamu Wahai peri angsa putih Kalau begitu baiklah Patung itu adalah tubuh kasar ibu kandung yang melahirkanmu Ayahmu yang bernama Lahambalang membawa jenazah ibumu ke bukit batu dingin dan meninggalkannya di sana Para peri khawatir satu musibah besar akan menimpa mereka jika jazat ibumu dibiarkan dalam keadaan seperti itu Maka mereka menurunkan hawa dingin luar biasa hingga sosok ibumu membeku menjadi patung batu Sosoknya memang berbentuk patung batu Tapi ketahuilah sesungguhnya dia masih dalam keadaan hidup karena dia mendengar dan punya perasaan Walau mungkin secara akal sehat kalian tidak bisa menerima kenyataan ini Sekujur tubuh hantu jati landak bergetar Tidak Katanya dengan suara serat Aku bisa menerima kenyataan ini Suara batinku sebelumnya memang sudah menduga begitu Hantu jati landak memandang ke arah patung Air mat meluncur ke pipinya yang penuh dengan duri-duri panjang berwarna coklat Ibu, suara hantu jati landak tercekat Pemuda malang ini lalu jatuhkan diri di lantai goa Bersimpuh dan mencium kaki patung Luh cinta usap kedua matanya Peri angsap putih tundukan kepala menahan derai air mata Hantu jati landak baru bergerak ketika bahunya terasa kejatuhan tetesan air hangat Ketika dia memandang ke atas dilihatnya air matu keluar Jatuh menetes dari sepasang mata patung Ibu hantu jati landak merata panjang dan peluk serta ciumi patung batu itu Tiba-tiba peri angsap putih melangkah ke pintu goa Ada orang datang, bisiknya Kalian tetap di tempat Aku akan menyelidik Lalu dengan cepat dia menuju ke mulut goa Dari balik rumpunan bunga dia mengintip Terkejutlah peri angsap putih Enam orang peri berpakaian merah muda dilihatnya melangkah menuju rumpunan bunga-bunga Wahai, bagaimana mereka bisa mengetahui tempat ini? Pasti ada yang jahat membocorkan rahasia Apa yang harus kulakukan? Di depan sana enam orang peri semakin dekat Peri paling depan malah telah menyebarkan kelompok bunga-bunga sebelah depan Peri angsap putih pejamkan mata Telapak tangannya dikembangkan Dalam hati dia membaca mantra Lalu dengan suara sangat perlahan dia mengucap Kebenaran datangnya dari junjungan segala junjungan Tak ada satu kekuatan pun bisa meruntuhkannya Tapi bila saat ini kebenaran akan roboh juga Biarlah aku mati terhimpit di cadas paling bawah Wahai para dewa, wahai para peri dan semua roh baik yang tergantung antara langit dan bumi Tolong diriku Tolong orang-orang di dalam goa ini habis mengucap begitu Peri angsap putih tiup telapak tangan kanannya Lalu tangan itu dilambaikannya pulang balik ke mulut goa Saat itu juga munculah larikan-larikan benang halus Seperti terbuat dari kapas benang-benang itu bersusun demikian Dan rupa menutupi mulut goa yang besar Membentuk sarang laba-laba peri angsap putih kembali meniup Seekor laba-laba besar kemudian muncul mendekam di atas jaring Ketika enam orang peri menyebarkan bunga-bunga di mulut goa Peri angsap putih telah melompat masuk ke dalam goa Dia masih sempat mendengar salah seorang dari mereka berkata Tidak mungkin patung sebesar itu disembunyikan di dalam goa Tanpa memutus dan merusak jaring laba-laba ini Aku rasa sudah sejak lama goa ini tidak pernah dimasuki manusia atau binatang Wahai kerabatku, mari kita menyelidik ke tempat lain Peri angsap putih merasa lega ketika mengetahui ke enam peri di luar sana Telah pergi meninggalkan tempat itu Ketika dia berbalik dilihatnya hantu jatilandak dan luh cinta telah berdiri di hadapannya Hantu jatilandak tundukkan tubuhnya dalam-dalam dan berkata Wahai, peri angsap putih peri penolongku Maafkan kalau sebelumnya ada salah menduga dalam diriku terhadapmu Aku tidak tahu harus berucap bagaimana untuk menyatakan rasa terima kasihku padamu Dalam harunya peri angsap putih masih bisa tersenyum Dia ulurkan tangan hendak mengusap rambut hantu jatilandak Tapi menarik tangannya kembali begitu sadar kalau di kepala si pemuda tidak ada rambut Melainkan duri-duri landak yang panjang dan runcing Sebelas Kuda hitam berkoki enam itu melesat ke dalam senja memasuki malam Lakasi po yang berada di sebelah depan menunjuk ke arah timur Sebuah bukit terjal kelihatan menghitam di kejauhan Itu bukit tujuan kita, katalah kasi po lalu memperlambat lari kudanya Yang di arah barat itulah yang disebutlah bukit tanpa mentari Pada pagi hari sampai siang bukit itu tidak pernah kena matahari Waktu matahari beralih ke barat sinarnya juga tidak bisa menyentuh bukit karena ada bukit lain yang lebih tinggi menghalangi Aku heran, kata naga kuning yang duduk di paling depan lal kaki enam Kalau ada orang mau membunuh kakek tukang ngompol itu, mengapa susah-susah mengundang dan mengadakan perjamuan pengantar arwah segala Nenek berjuluk hantu pemberdo lusus yang menyamar jadi luh lampiri itu jelas-jelas adalah kaki tangan hantu muka dua Menyahuti Wiro Aku yakin penculikan si setan ngompol ini satu jebakan yang didalangi oleh hantu muka dua Aku juga menduga begitu, katalah kasi po yang duduk di sebelah belakang Hantu keparat itu tidak akan berhenti menyiasati kita sebelum kita semua menemui ajal Udara mulai terasa dingin Apalagi lah aku kaki enam si kuda raksasa berlari laksana angin Tak selang berapa lama mereka sampai di balik bukit besar yang menghalangi bukit kecil di sampingnya Antara kedua bukit itu terdapat satu lembah kecil tertutup rimba belantara Inilah bagian dari daerah yang disebutlah bukit tanpa mentari Suasana gelap dan sunyi mencekam Saking sepinya suara tiupan angin terdengar jelas Naga kuning memandang berkeliling lalu hendak melompat turun Wiro cepat menceka leher baju anak ini Jangan bertindak gegabah Pakai turun segala Aku merasa bahaya berada di sekitar kita Tapi aku tidak melihat apapun kecuali hitam gelap Telingaku tidak mendengar suara apapun Lakasipo, apa benar ini kawasan yang disebutlah bukit tanpa mentari? Jangan-jangan kita tersesat ke tempat yang keliru Kita tidak keliru Aku sudah pernah datang ke tempat ini sebelumnya Jika ada undangan yang disebut makan-makan Apapun namanya pasti bau makanan sudah sampai ke hidungku Mungkin juga ada penyambutan yang meriah Bukankah kita tamu-tamu agung yang perlu dihormati? Naga kuning kembali berucap Kita adalah tamu-tamu yang hendak dipesiangi oleh kaki tangan hantu muka 2 Kata Wiro Lakasipo hentikan kudanya di satu tempat Dari balik pakaiannya dia mengeluarkan sebuah kantong kecil terbuat dari jerami kering Lalu dia mengeluarkan 3 butir benda berwarna coklat dan diberikan satu persatu pada Wiro dan naga kuning Apa ini? Tahi kambing atau tahi tuyul tanya naga kuning Sementara Wiro memperhatikan benda yang ada di telapak tangannya itu Obat penangkal racun Lekas telan Jika kita diundang makan oleh musuh Sudah pasti makanan atau minuman yang dihidangkan akan mengandung racun mematikan Jadi kita harus berjaga-jaga Tapi hidangan dan minuman masih belum kelihatan kata naga kuning pula Sudah, letas saja kalian telan Naga kuning dan Wiro saling pandang sejenak Tanpa banyak cerita kedua orang itu lalu masukkan butiran coklat itu ke dalam mulut Begitu obat masuk ke dalam mulut Wiro keluarkan suara tercekik dan mau muntahkan obat itu yang ternyata pahit sekali Hal yang sama juga terjadi dengan naga kuning Anak ini langsung mual perutnya dan mau muntah Tapi lakasipo cepat tepuk tengkuk kedua orang ini hingga obat yang ada dalam perut mereka meluncur ke dalam tenggorokan Masuk ke dalam perut Obat dajal Pahitnya bukan main kata naga kuning Pendekar 212 hanya bisa menyengir lalu meluda beberapa kali Kesenian diri kawasan antara dua bukit itu dipecah oleh suara bebunyian yang mendadak terdengar dari arah lembah Wiro memandang kejurusan rimba belantara gelap di bawahnya Tetabuhan apa itu ujar naga kuning Cuan rumah yang mengundang agaknya telah mengetahui kedatangan kita Katalah kasih popula Suara tetabuhan itu seolah dekat sekali Tapi aku tidak melihat apa-apa Wiro bersuara Naga kuning menetuk paha pendekar 212 lalu berkata Coba kau pergunakan ilmu kesaktian menembus pandang yang kau dapat dari Ratu Duyung Kau benar Akanku coba Sahut Wiro Sesaat seng pendekar jadi ingat dan rindu pada Ratu Duyung Kemudian dia arahkan pandangannya ke rimba belantara gelap Kerahkan tenaga dalam kemet selalu kedipkan kedua matanya dua kali Apa yang kau lihat tanya naga kuning tidak sabaran Tunggu Jawab Wiro Pandanganku masih kabur Lalu dia lipat gandakan hawa sakti ke kepala Sesaat kemudian seng pendekar keluarkan suara bergecap Luar biasa Ujar murid sentuh gendeng Dua matanya tidak berkesip Naga kuning dan lakasipo tidak sabaran Aku melihat lebih 12 gadis Cantik-cantik semua Mereka duduk mengelilingi meja yang diterangi puluhan kayu-kayu aneh menyala Mereka mengenakan pakaian kuning muda Tapi, astaga Tapi apalajasipo bertanya Astaga apa naga kuning menyambung Pakaian mereka di sebelah punggung tersintap lebar Di sebelah depan sangat rendah Lalu pada bagian pinggul terbelah tinggi Wiro basahi bibirnya dengan ujung lidah Dari sini saja sudah terlihat kemulusan dan keputihan tubuh mereka Jebakan salah-salah bisa membuat kita lupa Katalah Kasipo Apalagi yang kau lihat Hantu muka dua ada di sana? Wiro menggeleng Manusia segala tipu, segala keji dan segala nafsu itu mana berani unjukkan muka terang-terangan Dia selalu bersembunyi di balik punggung kaki tangannya Aku juga tidak melihat kawan kita si setan ngompol Di atas meja banyak hidangan dan minuman Namun belum ada satu pun yang menyentuh Ada dua buah kursi kosong di kiri kanan meja Rupanya sesuai undangan Untukku dan untuk naga kuning Tunggu dulu Ada dua orang menggotong sebuah kursi besar Home Kukira itu kursi untukmu Laka Sipo Aneh Bagaimana mereka bisa mengetahui kehadiranmu? Hantu muka dua punya banyak pembantu dan matemata Kalian sudah siap tanya Laka Sipo? Wiro dan naga kuning anggukan kepala Laka Sipo tepuk pinggul kuda hitam berkoki enam Binatang raksasa ini segera melompat lari menuruni lembah kecil Tak selang berapa lama dalam kegelapan di depan sana kelihatan cahaya terang Lalu sesaat kemudian mereka sampai di ujung satu pedataran terbuka Laka Sipo hentikanlah koki enam di balik sebatang pohon besar Suara tetabuhan masih terus terdengar Malah tambah keras Baru saja kedua raksasa itu berhenti Tiba-tiba empat belas orang gadis berpakaian kuning bergerak bangkit dari kursi masing-masing Memutar tubuh mereka ke arah pohon besar dan secara bersamaan berucap Para tetamu yang diundang telah datang Selamat datang di perjamuan pengantar arwah Mengapa tidak terus menghampiri meja perjamuan dan duduk di antara kami? Setelah berkata begitu ke empat belas gadis itu sama-sama bungkukan tubuh memberi penghormatan Karena pakaian mereka di sebelah dada terbuka lebar maka waktu membungkuk bagian dada gadis-gadis cantik ini seolah melompat keluar Putih menantang Lakasipo, naga kuning dan pendekar 212 Wiro Sableng mendelik besar melihat pemandangan itu Naga kuning berucap Kita di sini saja Jangan buru-buru ke sana Biar mereka membungkuk sampai berulang kali Sampai kita puas melihat Hik, hik Bocah gendeng Orang mengincar nyawa kita Kau masih bicara ngawur maki pendekar 212 Kalau tidak untuk menyelamatkan kawan kita kakek tukang ngompol itu Jangan harap aku mau-mauan ke sini Lagakmu Tadikah sudah keluar riler melihat punggung dan dada Serta paha putih menyahuti naga kuning Jengkel Wiro sentil kuping kiri naga kuning hingga bocah ini meringis kesakitan dan mau membalas Jangan bertengkar kata Lakasipo menengahi Lalu dia memberi isyarat Kita turun Ingat semua yang sudah diatur Kalau selamat kita harus selamat semua Kalau ada yang celaka Yang lain harus menyabung nyawa untuk menolong Lalu Lakasipo melompat turun Karena dia telah mengerahkan tenaga dalam Maka sewaktu kakinya menyentuh tanah sama sekali tidak terdengar suara ataupun getaran Aku tidak percaya kalau belasan gadis cantik itu tega-teganya membunuh kita Kata naga kuning masih bercanda lalu melompat turun dari kuda mengikuti Lakasipo Wiro turun paling belakang Beberapa langkah sebelum mereka mencapai meja besar Enam gadis berpakaian kuning muda segera menyambut lalu mengantarkan mereka ke kursi masing-masing Naga kuning duduk sendirian di sisi kanan meja Bocah ini duduk cengar-cengir dan tiada hentinya memandang penuh kagum pada dua gadis cantik di kiri kanannya Di sisi kiri Wiro dan Lakasipo duduk terpisah dua kursi Suara tetabuhan perlahan-lahan sirna Gadis yang duduk di ujung meja sebelah kanan bangkit berdiri Suara tetabuhan perlahan-lahan sirna Gadis di ujung meja membungkuk ke arah naga kuning di sisi kanan dan Wiro serta Lakasipo di sisi kiri meja Naga kuning serasa berhenti nafasnya melihat dada putih besar yang seperti hendak membusai keluar itu Gila! Tanganku jadi gatal mau meraba, kata si Bocah dalam hati Atas nama tuan rumah yang mengundang, kami mengucapkan selamat datang pada tiga orang gagah yang telah sudi hadir di tempat ini Sebagai penghormatan pertama kami persilahkan para tamu agung membasai tenggorokan, meneguk anggur murni yang ada dalam piala kayu Gadis cantik yang duduk di samping kiri naga kuning lalu ambil cangkir kayu berbentuk piala berisi minuman dan menyerahkannya pada anak itu sambil tersenyum kedipkan mata Naga kuning seperti melayang di sorga balas tersenyum serta kedipkan dua matanya berulang kali lalu ambil piala kayu Gadis yang duduk di samping kanan naga kuning membantu anak ini mendekatkan piala kayu ke bibirnya Gluk, gluk, naga kuning teguk minuman dalam piala kayu dua kali Rasa hangat menjalar sampai ke perutnya Mukanya berubah merah Bocah ini tersenyum Kedipkan matanya Dengan dua tangannya dipegangnya lengan gadis cantik di sebelahnya lalu dekatkan piala kayu ke mulut dan teguk kembali anggur di dalamnya Sesaat kemudian anak ini batuk-batuk lalu tersandar ke kursi Dua matanya berputar-putar dan mulutnya pencong ke kiri Air liurnya mulai meleleh Di sisi meja yang lain Wiro dan Lakasipo juga mengalami hal yang sama Dua orang ini tampak seperti melayang-layang seperti meneguk minuman yang disuguhkan Keduanya senyum-senyum lalu terduduk dengan mat mendelik tapi sayu hampir seperti orang juling Dari tadi minum melulu kata naga kuning ketika si cantik di sebelahnya kembali mendekatkan piala kayu ke mulutnya Apa aku boleh menyantap makanan di atas meja? Dua gadis di sebelahnya tersenyum manis Tamu yang mulia, harap sudi menunggu Hidangan di atas meja belum boleh disentuh sebelum hidangan utama disiapkan dan disajikan Lalu mana hidangan utama nyatanya si bocah sambil julurkan lidahnya Harap bersabar wahai tamu agung Sebentar lagi makanan utama akan segera dihadirkan Sambil menunggu harap habiskan minuman dalam piala Ketiga orang itu seperti setengah dicekoki, diberi minuman dalam piala kayu Tak selang berapa lama keadaan mereka kelihatan semakin parah Pendekar 212 Wirosableng duduk terkulai Tangan kanannya ada di atas kepala seperti mau menggaruk Tapi dia seolah tidak punya daya untuk menggerakkan jari-jarinya Matanya semakin juling Mukanya tambah kuyuh Mulutnya komat kamit termonyong-monyong seperti hendak mengatakan sesuatu Tapi yang keluar justru adalah suara hembusan Angin turun naik seperti orang menek Lakasipo sebentar-sebentar menyedot hidungnya seperti orang ingusan Matanya berputar jelalatan Dari mulutnya tiada henti keluar sendawa Sesekali diseling suara seperti mau muntah Naga kuning lain pula keadaannya Dia tidak lagi duduk di alas kursi tapi pindah ke lengan kursi Matanya kuyuh jereng Dari mulutnya keluar ludah dibarengi suara cegukan Setiap cegukan berhenti Dari bagian bawah tubuhnya mengepos keluar suara angin alias kentut Aneh, bisik seorang gadis berpakaian kuning pada kawan di sebelahnya Tiga orang itu memperlihatkan gejala aneh Padahal tegukan kedua tadi sudah bisa membuat mereka menemui ajal Wahai, setahuku mereka berilmu tinggi Mungkin saja bisa bertahan beberapa waktu Tapi lihat saja sebentar lagi Selama ini tidak ada satu orang pun bisa lolos dari kematian setelah meneguk racun pelibas usus Mereka akan menemui ajal dengan usus hancur lebih dulu Lalu menjerit-jerit seperti orang kemasukan roh jahat Setelah itu tegang kaku tak bernyawa Naga kuning dan wirosa bleng delikan mata Tapi ketika para gadis memandang padanya Kedua orang ini langsung kuyuh kembali Tiba-tiba terdengar suara seperti dua piring kaleng diadu satu dengan lainnya Lalu muncul sebuah gerobak terbuat dari besi Seorang lelaki tinggi besar berkulit hitam yang mukanya bopeng Berambut panjang seinggang dan bermata merah mendorong kereta itu Setiap ada menyeringai kelihatan barisan gigi-giginya besar-besar Pada lantai gerobak ada setumpuk kayu bakar menyala Lalu pada talang besi yang melintang di atas gerobak Hampir tak dapat dipercaya dan sungguh mengerikan terikat sesosok tubuh manusia Dilumuri minyak dan hanya mengenakan sehelai cawat kecil Orang itu ternyata mau dijadikan kambing guling Jarak antara sosok orang itu dengan api kayu memang cukup jauh Tapi hawanya tetap saja panas bukan kepalang Sosok tubuh yang malang itu kelihatan merah hampir melepuh Tidak bergerak dan juga tidak bersuara Mungkin sekali sudah tidak bernyawa lagi Dan orangnya bukan lain adalah si kakek berjuluk si setan ngompol Baik wiro maupun naga kuning dan hantu kaki batu alias lakasipo Sama sekali tidak memperlihatkan gelagat apa-apa Ketiga orang ini tetap saja dalam keadaan seperti tadi Makanan utama sudah datang gadis di ujung meja berseru memberitahu setelah bertepuk tangan tiga kali Orang bermuka garang yang mendorong gerobak besi hentikan gerobak itu di sisi kanan Lalu dia ambil sebuah sapu pendek terbuat dari jerami yang tergantung dalam sebuah kaleng berisi minyak di salah satu tiang gerobak besi Minyak ini dipoleskannya ke muka dan sekujur tubuh si setan ngompol Ketika ujung sapu menyentuh bagian bawah perut si kakek Perut orang tua ini berkedut-kedut lalu ces, ces, ces Ada tetesan air jatuh ke atas kayu bakar Si kakek terkencing Pertanda dia masih hidup walau mungkin sudah sekarat Orang bermuka bopeng dekati gadis di ujung meja Dia membisikan sesuatu lalu kembali melangkah ke gerobak besi Si gadis bertepuk tiga kali Hidangan utama perjamuan pengantar arwah yakni seekor kambing muda yang masih belum tumbuh tanduk siap disajikan Wahai para tamu agung Juru masak ingin bertanya Para tamu agung mau mengecap kambing guling ini dalam keadaan mentah, setengah matang atau matang Si gadis memandang pada wiro, naga kuning dan lakasipo yang duduk terkulai di kursi masing-masing Wahai! Tak ada jawaban Berarti para tamu minta makanan utama dihidangkan secara matang Gadis itu memberi tanda pada juru masak dengan lambayan tangan Si muka bopeng menyeringai Dengan tangan kirinya dia putar palang besi di atas perapian Sosok si setan ngompol berputar-putar di atas gerobak Lalu si muka bopeng cabut dua buah benda yang tersisip di pinggangnya Yakni sebilah golok penjaga besar Berbentuk empat persegi panjang, putih berkilat dan sebatang besi lancip Golok digosok-gosok dunia berulang kali ke batangan besi hingga mengeluarkan suara gesekan mengerikan Di atas gerobak sosok si setan ngompol kembali kucurkan air kencing Tiba-tiba tangan kiri juru masak bermuka bopeng itu tusukan besi lancip ke perut si setan ngompol Tangan kanan yang memegang golok persegi panjang dibacokan ke pangkal pahasi kakek Ser, air kencing si setan ngompol manjur deras 12. Hanya tinggal sejengkal ujung besi lancip akan menembus perut dan sekejapan lagi bagian tajam golok penjanggal akan memutus amblas pangkal pahasi setan ngompol Tiba-tiba tiga sosok melesat ke udara Berak-ak Sosok pertama mendarat di meja perjamuan Membuat meja itu hancur berantakan Semua apa yang ada di atas meja itu mencelat bermentalan Delapan kaki meja melesat amblas ke dalam tanah Itulah sosok hantu kaki batu alias lakasipo Dia menghancurkan meja perjamuan dengan gebrakan kaki roh pengantar maut Para gadis di sekeliling meja berpekihkan lalu saling berhamburan Namun hanya empat orang saja yang bisa kabur Karena begitu mereka hendak melarikan diri sosok kedua yang melesat ke udara yakni naga kuning cepat mendorong sosok gadis terdepan Enam orang langsung jatuh saling tinggi Dua orang coba bangkit berdiri hendak kabur lagi tapi pakaiannya dibetot si bocah Daripada robek dan jadi bugil dua gadis ini memilih diam Empat gadis lagi termasuk yang tadi menjadi juru bicara perjamuan tertegun diam tak bisa bergerak Tubuh mereka kaku tegang dimakan totokan naga kuning Anak ini kemudian melompat ke arah gerobak besi Dengan cepat dia lepaskan ikatan di tangan dan kaki si setan ngompol lalu seret kakek ini ke tempat aman Anak setan, aku hampir meregang nyawa Mungkin jiwaku tidak ketolongan lagi Mengapa kalian bersikap alon-alon asal kelakon menolongku Aku tak bisa menjawab saat ini kek Yang penting kami bisa menolongmu walau keadaanmu seperti kambing guling benaran Lalu yang juga tak kalah pentingnya, kapan lagi bisa berdekatan dan berpegang-pegang tangan dengan gadis-gadis cantik itu Hik, hik, hik Bocah edan Aku hampir matang dipanggang orang, kau masih saja bisa enak-enakan cari kesempatan Setan ngompol memaki habis-habisan Sekujur tubuhnya terasa sakit dan panas Di atas meja, begitu membuat meja hancur berantakan Laka Sipo langsung melompat ke arah juru masak muka bopeng Kaki kanannya meneru ke kepala tukang jagal itu Tapi dengan cepat si muka bopeng jatuhkan diri, berguling di tanah Tubuhnya secara aneh berubah hijau pekat Tangan kanannya memukul Selarik sinar hijau pekat berkiblat Bau amis menebar Pukulan kehuang racun hantu teriak Laka Sipo mengenali pukulan itu Jadi kau adalah hantu kehuang dari bukit racun Laka Sipo cepat menyikir selamatkan diri Si muka bopeng bergelak Saat itu dia sudah tegak berdiri dan berkata dengan suara keras Sayang kau mengenali diriku di saat ajal sudah di depan matel orang ini Kembali hantamkan tangan kanannya Laka Sipo gembungkan rahang Tangan kanannya menggempur Lima larik sinar hitam meneru dasyat Lima kutuk dari langit kini si muka bopeng yang berjuluk hantu kehuang dari bukit racun itu yang berteriak kaget begitu mengenali pukulan yang dilepaskan Laka Sipo Dia cepat melompat ke kiri Namun saat itu sosok pendekar 212 berkelebat Selarik sinar putih mengeluarkan suara seperti ribuan tawan mengamuk dan menghampar sinar panas berkiblat di tempat itu Hantu kehuang dari bukit racun pergunakan besi runcim dan golok penjaga untuk menangkis Teraang Teraang Si muka bopeng berteriak kesakitan Dua tangannya melepuh kepulkan asap Besi runcim dan golok empat persegi terbabat buntung lalu hancur berkeping-keping, hangus mengepulkan asap Putuslah nyali hantu kehuang dari bukit racun ini Walau dia masih menyimpan satu ilmu kesaktian namun dia memilih lebih baik selamatkan diri Tanpa banyak cerita dia segera putar tubuh untuk larikan diri Tapi di depannya tiba-tiba menghadang naga kuning Melihat cuma seorang bocah yang menghadangnya si muka bopeng langsung melabrak sambil pukulkan tangan kanannya Larikan sinar hijau melesat di atas kepala naga kuning Bocah ini seperti kambing bandut mengamuk menyeruduk ke depan Kelabang hantu terhenyak ke tanah Naga kuning cepat berkelebat hendak menetaknya Tapi si bocah jadi berseru kaget ketika melihat bagaimana sosok orang itu mulai dari kepala sampai ke kaki berubah menyerupai seekor kelabang Kelabang raksasa jejadian ini berjingkrak ke udara Buntutnya melesat menghantam kepala naga kuning sedang kepalanya dengan dua tangan sebelah depan menyambar ke leher lakasipo Lakasipo memang bisa mengelak selamatkan diri Tapi naga kuning yang tidak menduga kejadian itu terlambat membuat gerakan selamatkan diri Ekor beracun kelabang raksasa itu sampai di batok kepalanya Pada saat itulah sebuah benda putih menerobos laksana kilat memayungi batok kepala naga kuning Lalu ketika benda putih ini bergerak berputar terdengar suara keraas Ekor kelabang jejadian putus samblas Cairan hijau menyembur dibarungi suara raungan aneh Naga kuning jatuhkan diri walau pakaian hitamnya sempat terkena semburan cairan hijau Ketika dia memandang ke depan dilihatnya sosok hantu kebuang dari bukit racun telah berubah kembali menjadi sosok lelaki mukabut penggarang Namun satu kakinya tak ada lagi Buntung dibabat kapak maut naga geni 212 yang tadi dipergunakan Wiro untuk melindungi kepala naga kuning Sekaligus membabat putus ekor kebuang jejadian yang dalam bentuk aslinya adalah kaki kiri hantu kebuang dari bukit racun Terhuyung-huyung hantu kebuang bangkit berdiri Kakinya yang buntung diangkat tersentak-sentak Belum sempat dia berdiri dengan benar satu jotosan mendarat di mukanya Keraak Jotosan dalam jurus kepala naga menyusup awan yang dilepaskan pendekar 212 Wiro Sableng membuat hancur hidung hantu kelabang Pipinya melesak ke dalam tengkora kepalanya Raungan yang keluar dari mulutnya yang ikut hancur terdengar aneh mengerikan Tangan Wiro sekali lagi berkelebat Sosok hantu keburang mendadak sontak menjadi kaku tegang tak bisa bergerak begitu totokan ampuh dengan telak Disarankan Wiro ke pangkal hersi tukang jagal itu Kambing guling muka bopeng pasti lebih enak daripada kambing tua tukang ngompol kata Wiro Lalu tubuh kaku hantu keburang hijau dari bukit racun digotongnya dibawa ke arah gerobak besi Jahanam Kau mau bikin apa teriak si muka bopeng Walau dalam keadaan kaku tapi masih bisa bicara Karena Wiro memang sengaja tidak menotok jalan suaranya Ha, ha, tidak kira kambing ini bisa bicara Lihat saja apa yang akan ku bikin padamu Ada budi ada talas Ada keji ada libas Ha, ha, ha sambil tertawa-tawa murid sento gendeng ikat pergelangan tangan dan dua kaki orang itu ke ptalang besi yang melintang di atas kayu api pada gerobak besi Wiro lalu putar talang besi itu hingga sosok si muka bopeng ikut berputar Lalu ke atas tubuh yang berputar ini diaguyurkan minyak dari dalam kaleng yang tergantung pada tiang gerobak Hantu keburang hijau dari bukit racun berteriak seolah lidah dalam mulutnya yang hancur mau copot Semua gadis berpakaian kuning yang tidak sempat melarikan diri palingkan muka Tidak berani menyaksikan apa yang terjadi Apalagi begitu mereka mulai mencium bau daging yang mulai meleleh terpanggang Tobat! Ampun! Lepaskan aku teriak hantu ke labang Lakasipo datang mendekat Siapa biang keladi yang menyuruh kalian melakukan kebiadaban terhadap kakek temanku? Lekas jawab Lakasipo membentak sambil jambak rambut hantu keburang yang mulai berbau sangit di jilat api Ampun! Aku akan bilang Hantu muka dua Dia yang memerintahkan kami jawab hantu keburang hijau berteriak Aduh! Tolong! Lepaskan aku! Panas sekali! Tubuhku terbakar! Lakasipo menyeringai Bagus! Aku akan panggil hantu muka dua untuk menolongmu Sebelum dia datang biar aku menolong membuat tubuhmu jadi sejuk dingin Lakasipo ambil kaleng minyak dari tangan wiro lalu guyurkan sampai habis Sosok hantu keburang hijau kepulkan asap menebar bau menggidikan Di bawahnya kayu api pemenggang berkobar lebih besar Naga kuning lompat kehadapan gadis-gadis itu Waktu kakek itu kalian perlakukan dengan keji, semua kalian tersenyum tertawa Sekarang mengapa kalian palingkan muka memperlihatkan rasa ngeri Satu-satu kalian akan kami panggang seperti si muka bupeng itu Kau duluan si bocah menuding ke arah gadis yang tadi bertindak sebagai juru bicara Gadis ini langsung pucat wajahnya Dia segera jatuhkan diri Kawan-kawannya mengikuti Tamu agung Jangan salahkan kami Kami hanya orang suruhan Peduli amat Mengapa mau disuruh kata naga kuning Saya dongahkan kepala dan rangkapkan tangan di depan dada Sementara dua kaki tegak direnggangkan Sikapnya seperti seorang pendekar jempolan Wiro dan Lakasipo cuma menyeringai melihat kelakuan anak itu Kalau kami tidak mau Kami akan dimasukkan ke dalam ruangan penyiksaan oleh hantu muka dua Betul Sudah banyak teman kami dijebloskan ke dalam ruang obor tunggal di istana kebahagiaan Dosa kalian sama besarnya dengan dosa hantu muka dua Jadi kami para tamu agung tidak mungkin memberi ampun Si gadis jatuhkan diri hampir bersimpuh Aku dan kawan-kawan akan lakukan apa saja asal tidak dipanggang di atas kereta besi itu Si gadis memohon Hem, begitu naga kuning turunkan kepalanya Memandang sambil tersenyum dan kedipkan mata pada si gadis Lalu dia bertanya Coba katakan apa saja yang bisa kau lakukan untukku dan kawan-kawan Apa saja Apa saja yang kalian minta Misalnya tanya naga kuning Si gadis di sebelah depan berpaling dulu pada teman-teman di belakangnya Ketika para gadis itu anggukan kepala baru dia menjawab Ada sebuah bangunan rahasia di sebelah timur rimba belantara Di dalamnya ada dua belas kamar Kami bisa membawa kalian ke sana sebelum sampai pertengahan malam Kalian boleh berada di sana sampai seng surya terbit Tawaran menggiurkan Kata naga kuning sambil senyum dan kedip-kedipkan matanya Kalau sampai di sana Lalu apa yang mau kalian lakukan si bocah bertanya Terserah para tamu agung Kami hanya mengikut Wah, asik juga Tapi biar ku tanya dulu teman-temanku Kata naga kuning Saat itulah Kasipo dan Wiro Sableng sudah melangkah mendekati naga kuning Mereka memandang pada gadis-gadis cantik yang duduk bersimpuh di tanah itu Kalian gadis baik-baik yang bisa kembali ke jalan baik Jika kalian berjanji mau meninggalkan istana kebahagiaan Kami akan melepaskan kalian Gadis-gadis itu langsung jatuhkan diri dan berbarengan berucap Kami berjanji Hai, janji itu tidak berlaku untuk ku naga kuning berteriak Buang pikiran kotor yang ada dalam benakmu naga kuning kata Wiro Hai, siapa yang punya pikiran kotor teriak si bocah Aku dan Laka Sipo tidak tuli Kami dengar semua pembicaraanmu Kami lihat sendiri sikap genitmu Bocah dan tak tahu diri Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan sentak pendekar 212 Kalian salah sangka Aku tidak mencari kesempatan dalam kesempitan Terbalik Justru aku mencari yang sempit jika ada kesempatan Hik, hik, hik Naga kuning tertawa cekik ikan Lalu melesat ke atas pohon dan duduk di salah satu cabangnya ketika Wiro hendak melabraknya Kalian semua boleh pergi Jauhkan diri kalian dari istana kebahagiaan Kata Wiro kemudian Semua gadis itu tak ada yang bergerak Mereka jongakan kepala menatap ke arah Wiro dengan perasaan tidak percaya Sungguhkah? Kami boleh pergi begitu saja? Wiro anggukan kepala si gadis bangkit berdiri Kawan-kawannya mengikuti Wiro kemudian melepaskan totokan pada beberapa gadis yang tadi dilakukan naga kuning Gadis cantik di sebelah depan berkata Nama kuluh cempaka Budi kalian tidak akan kami lupakan Jika ada kesempatan di kemudian hari tentu kami akan membalasnya Tidak usah memikirkan hal itu Kalian boleh pergi dengan aman Kata pendekar 212 Matanya terasa silau melihat sosok-sosok cantik yang pakaiannya tersingkap di sana-sini itu Gadis-gadis itu membungkuk Melihat ini naga kuning langsung melompat turun dari cabang pohon Matanya tidak berkedip memperhatikan belahan dada gadis cantik Sewaktu hendak bergerak pergi si gadis di sebelah depan memberi isyarat pada teman-temannya Lalu dari balik pakaian kuningnya dia mengeluarkan satu tabung bambu Tabung itu diserahkannya pada Wiro Apa ini tanya pendekar 212 Di dalam tabung itu ada cairan obat Bisa kau pergunakan untuk mengoles hubuh kakek yang tadi digarang itu Dalam waktu 3 hari luka bakarnya pasti akan sembuh Terima kasih Kata Wiro sambil tersenyum Hanya itu yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan kalian Hanya itu dan ini Lalu si gadis melompat ke depan Bersama kawan-kawannya secara tidak terduga dia berkelebat Satu persatu menciumi Wiro Lakasipo dan naga kuning Naga kuning usap-usap pipinya sambil menatap ke arah kegelapan tempat lenyapnya Gadis-gadis cantik berpakaian kuning muda itu Lumayan, katanya Daripada tidak mendapat apa-apa sama sekali Hik, hik, hik Kalian beruntung, aku tetap saja ketiban nasib jelek Lekas bawa kemari obat dalam tabung itu kesini Dari arah kiri terdengar ucapan si kakek setan ngompol Wiro memandang pada naga kuning lalu serahkan tabung bambu ke tangan si bocah Serahkan padanya, kata Wiro pula Naga kuning ambil tabung bambu itu lalu melangkah mendekati si setan ngompol Ah, kau si bocah setan Hari ini harap kau mau sedikit berbakti pada kakekmu ini Kata setan ngompol begitu melihat naga kuning berada di depannya Mi megang tabung bambu berisi obat Tolong usapkan obat itu dengan tanganmu ke tubuhku Selangkanganku sebelah belakang lebih dulu Sialan! Siapa sudi kata naga kuning setengah berteriak dan bantingkan kaki kanannya ke tanah Si setan ngompol tertawa cekikikan Lakasipo Dan pendekar 212 Wiro Sableng ikut tertawa gelak-gelak